Kebanggaan surga ini pada dasarnya adalah murid luar biasa dari berbagai kekuatan besar. Mereka memiliki banyak harta dan banyak metode bertarung. Jika pertarungan di antara mereka terus menemui jalan buntu, mau tidak mau akan membuang banyak waktu. Apalagi banyak sekali orang yang menyaksikan pertarungan tersebut. Kebanggaan surga ini tidak akan membeberkan semua metode mereka. Semakin banyak mereka terekspos, semakin sedikit metode penyelamatan jiwa yang mereka miliki di masa depan. Oleh karena itu, Guang Kuan Zi dan Chen Huan hanya bertarung dalam waktu yang sangat lama sebelum memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dalam satu gerakan. Luan Ming juga memiliki gagasan yang sama saat ini. Meskipun dia ingin mengalahkan Luoping secara perlahan, dia telah mengungkapkan banyak metodenya di pertarungan sebelumnya. Jika kebuntuan terus berlanjut, dia mungkin akan mengungkap lebih banyak lagi. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengungkap lebih banyak metodenya, Luoping mungkin masih memiliki metode yang sama untuk menolaknya. Saat itu, mereka masih menemui jalan buntu. Lebih baik langsung menentukan pemenangnya sekarang. Bagaimanapun, pertarungan ini adalah untuk mengalahkan Luoping. Prosesnya tidak penting. Yang dia inginkan adalah hasilnya. Dia ingin mengalahkan Luoping di depan Ni Yue dan yang lainnya. Dia ingin membuktikan kepada Ni Yue bahwa dia telah membuat pilihan yang salah. Memikirkan hal ini, Luan Ming memandang Ni Yue, yang berdiri di luar arena. Namun, dia menemukan bahwa mata Ni Yue sebenarnya tertuju pada Luoping. Hal ini memicu kemarahan di hatinya. Huh, biarkan aku menghajarmu hingga berlutut di tanah dengan satu gerakan. Luan Ming mengalihkan pandangannya dan menatap Luoping dengan ekspresi kejam. Auman naga menembus sembilan langit. Luan Ming berteriak keras. Aura seluruh tubuhnya langsung melonjak. Wujud manusia aslinya tiba-tiba berubah menjadi wujud klan iblisnya. Elang bulu emas bermata perak raksasa muncul di arena. Bulu emasnya memancarkan sinar kemasan, dan warna perak di matanya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Saat dia berubah menjadi bentuk aslinya, lonceng naga abadi di atas tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi yang mengguncang seluruh arena. Gelombang suara yang kuat langsung terkondensasi ke dalam tubuh naga ilahi yang panjangnya ribuan kaki. Ia membuka mulut naganya yang besar dan sekali lagi mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke arah Luoping. Setelah auman naga, seluruh ruangan runtuh dan jatuh ke dalam kondisi kehancuran. Klon roh batu berusia 10.000 tahun dan boneka roh jahat langsung terlempar karena dampak yang kuat dan menghantam tepi penghalang pertahanan. Naga ilahi menari dan bergegas ke posisi Luoping. Raungan naga adalah yang pertama sampai di depan Luoping. Melihat sosok Luoping hendak ditelan oleh ruang yang runtuh, kali ini lei guang di tubuh Luoping berkedip dan langsung menghilang. Melihat sosok Luoping menghilang, tubuh Luan Ming mengeluarkan raungan panjang. Matanya segera mengeluarkan dua sinar perak, menerangi ruang yang awalnya runtuh dengan cahaya perak. Di bawah penerangan dua sinar perak, seluruh ruang yang hancur terlihat jelas dalam garis pandang Luan Ming. Entah itu klon roh batu 10.000 tahun yang terluka parah dan boneka roh jahat, atau penatua penegakan hukum yang masih berdiri di tepi, tidak ada yang bisa lepas dari mata Luan Ming. Hindari menghancurkan murid perak. Di luar arena, Feng Yuxiang membuka mulutnya lagi. Ini adalah teknik murid warisan yang dikuasai Luan Ming. Di bawah sapuan pupil perak, semua ilusi, teknik penyembunyian, dan ruang kacau terlihat secara langsung. Pada dasarnya tidak mungkin untuk bersembunyi di depan Luan Ming. Luan Ming telah menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara Luoping dan Penatua Jing. Secara alami, dia tahu bahwa teknik penyembunyian Luoping sangat brilian, jadi ketika dia melihat sosok Luoping menghilang, dia segera menampilkan murid perak penghancur kekosongan. Meskipun ruang di seluruh arena masih kosong, menghalangi garis pandang, murid perak penghancur kekosongan Luan Ming dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di ruang tersebut. Tubuh naga ilahi masih tergantung di kehampaan, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, menunjukkan kekuatan mendominasi dari binatang suci kuno. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh lonceng naga kekacauan purba masih sangat tirani, tetapi setelah menyapu sebuah lingkaran, cahaya pupil perak Luan Ming masih belum menyebar. Sebaliknya, ia mulai memindai lagi. Bagaimana mungkin aku tidak melihat sosoknya? Bagaimana dia bisa melarikan diri dari murid perak penghancur kekosonganku? Hati Luan Ming tidak percaya, karena di bawah sapuan murid perak penghancur kekosongan, dia tidak menemukan sosok Luoping. Saat Luan Ming mulai memindai untuk kedua kalinya, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke posisi di depannya di sebelah kiri. Sebelum tatapannya menyapu, kekuatan yang sangat kejam telah menyapu seluruh tubuh besarnya. Kekuatan ini muncul terlalu tiba-tiba, bahkan penatua penegakan hukum tidak menyadarinya sebelumnya, dan wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah serangan kekuatan tirani ini, Luan Ming dengan cepat mengepakkan sayap emasnya dan sekali lagi menampilkan kekuatan ilahi dari perisai angin dan panah dewa bulu. Pada saat yang sama, naga ilahi di kehampaan segera melepaskan raungan naga yang menggetarkan langit dan menyerang posisi di depan Luan Ming di sebelah kiri. Ruang itu runtuh lagi. Meskipun kecepatan Luan Ming sangat cepat, di bawah serangan kekuatan tirani ini, perisai angin ilahi dan panah dewa bulu miliknya sepenuhnya dinetralkan dalam sekejap, dan kekuatan tersebut mengenai tubuh Luan Ming dengan tepat. Ruang itu telah dipenjara. Kekuatan macam apa ini? Luan Ming awalnya ingin menghindar dengan bantuan sayap emasnya, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dipenjara, dan dia tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Meskipun klon roh batu 10.000 tahun dan roh jahat telah ditolak oleh Luan Ming sebelumnya, dan gravitasi ruang telah kembali normal, Luan Ming tidak dapat keluar dari ruang penjara, yang cukup untuk menunjukkan bahwa milik Luoping. Metode memenjarakan ruang jauh lebih baik daripada miliknya. Kekuatan tirani juga menghantam tubuhnya. Meskipun dia memiliki tubuh monster-monster tingkat 9, dan tubuhnya sangat kuat, di bawah serangan kekuatan ini, tubuhnya benar-benar retak. Tidak hanya tubuhnya retak, kekuatan tersebut juga langsung menyerang tubuhnya, seketika mengguncang dan melukai organ dalamnya, membuat Luan Ming memuntahkan setegup darah hitam. Setelah Luan Ming terluka parah, lonceng naga purba di atas segera kehilangan cahayanya dan kembali ke tubuhnya. Naga dewa yang awalnya perkasa juga menghilang. Saat ini, sosok Luoping muncul dari kehampaan, dan berdiri di depan Luan Ming. Melihat Luan Ming yang telah berubah menjadi bentuk manusia, wajah Luoping tanpa ekspresi. Pada saat ini, penatua penegakan hukum melihat sosok Luoping dengan wajah penuh keraguan dan kebingungan. Matanya berisi tatapan yang tidak bisa dia lihat melalui Luoping. Dia tidak hanya tidak mengetahui posisi persembunyian Luoping sebelumnya, tetapi dia juga tidak menyadari pelepasan kekuatan tirani Luoping yang tiba-tiba sebelumnya. Ini cukup untuk melihat metode brilian Luoping. Tanpa melihat gerakan apapun dari Luoping, klon roh batu 10.000 tahun dan roh jahat langsung berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang kembali ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana bisa begitu kuat? Aura Luan Ming sangat lemah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya disebabkan oleh kekuatan tirani yang dilepaskan oleh Luoping. Dia dikalahkan. Sebuah kekalahan telak. Dia sekarang terluka parah, sementara Luoping tidak terluka. Luan Ming tidak dapat menerima hasil ini, dan dengan enggan mempertanyakan Luoping. Kamu tidak perlu tahu ini. Prosesnya tidak penting. Hasil yang terpenting. Sekarang setelah kamu dikalahkan, kamu sama sekali bukan tandinganku. Apakah kamu masih berpikir bahwa pilihan UR salah? UR tidak mencintaimu sama sekali. Dia telah bersamamu selama lebih dari seribu tahun. Jika dia mencintaimu, dia pasti sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Kamu juga tahu karakteristik klan rubah surgawi. Karena UR telah jatuh cinta padaku, itu berarti akulah yang sebenarnya menjadi miliknya dalam hidupnya. Kamu tidak punya peluang sama sekali. Saudara Luan, aku menasihatimu untuk melepaskannya. Jika kamu terus jatuh cinta seperti ini, cepat atau lambat pikiranmu akan diganggu oleh iblis batin. Saat kamu melewati kesengsaraan surgawi, kekuatan iblis batin akan meningkat pesat. Yang akan sangat merugikan keberhasilan Anda dalam melewati kesengsaraan surgawi. Luoping tidak menjawab pertanyaan lawannya, tetapi balik bertanya. Kemudian dia menasihatinya untuk melepaskan perasaannya terhadap Niue. Kalau tidak, dia hanya akan menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku punya ide sendiri. Hari ini aku kalah darimu, tapi di masa depan aku pasti akan mengembalikannya padamu. Luan Ming mengabaikan nasihat Luoping. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada penatua penegakan hukum untuk membuka batas pertahanan, dan kemudian meninggalkan ring. Melihat ini, Luoping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia meninggalkan ring dan kembali ke sisi Niue. Melihat kembalinya Luoping, Niue meraih lengan Luoping dan memeluknya erat di depan dadanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak berdaya dan khawatir. Suamiku, iblis batin Luan Ming telah berkembang. Di masa depan, akankah? Niue masih mengkhawatirkan Luan Ming. Aku tidak tahu. Itu tergantung pada apakah dia bisa sepenuhnya melepaskannya dan perlahan-lahan menyelesaikan iblis batin. Jika dia tidak bisa, akan sangat berbahaya baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi di masa depan. Luoping menjawab dengan jujur, yang membuat ekspresi khawatir Niue semakin bertambah. Dia tanpa sadar menatap Luan Ming. Pada saat ini, Luan Ming sudah memulihkan diri di area budidaya yang diatur oleh kamar dagang Thunder Keren. Bagaimanapun, setiap orang tidak bisa hanya melakukan satu pertempuran. Dia harus pulih secepat mungkin untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Dalam pertarungan antara Luoping dan Luan Ming, Luoping menang dengan kekuatan mutlak. Dua orang sekali lagi digantikan di atas ring. Mereka adalah Huyan Wu Sao dan Gong Ziyu. Sedangkan untuk ring lainnya, pertarung juga diganti. Namun, cincin tengah tampaknya telah menjadi cincin tetap untuk sepuluh kebanggaan surga. Para penonton sudah pulih dari pertempuran sebelumnya. Mereka juga bingung dengan cara yang digunakan Luoping untuk mengalahkan Luan Ming. Bagaimanapun, ada batas pertahanan di atas ring. Semua orang tidak bisa merasakan kekuatan serangan Luoping. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat cedera Luan Ming. Itu pasti beberapa kali lebih serius daripada cedera Chen Huan. Terlebih lagi, cedera internalnya lebih serius. Saat semua orang terkejut dengan cara Luoping, Gong Ziyu dan Huyan Wu Sao sudah berdiri di atas ring dan siap bertarung. 632. Keluarga Huyan memiliki sejarah yang panjang. Itu terkenal di seluruh domain budidaya karena teknik pedangnya. Seluruh keluarga mempraktikan teknik pedang yang diturunkan. Justru karena obsesi dan kecintaan terhadap teknik pedang, maka leluhur keluarga Huyan saat ini, Huyan Tu, mati-matian berjuang demi pedang surgawi lihen. Meskipun ia memperoleh teknik pedang surgawi dari pedang surgawi lihen dan berkultivasi ke tahap kenaikan agung dengan kekuatan teknik pedang surgawi yang dahsyat, semua orang tetap tidak melupakan kekuatan teknik pedang keluarga Huyan. Teknik pedang serigala hijau. Huyan Wu Sao berteriak dan mengambil inisiatif menyerang. Dia secara langsung menampilkan teknik pedang serigala hijau milik keluarga dengan pedang di tangannya. Sinar cahaya pedang dilepaskan dari pedang Huyan Wu Sao, mengembun menjadi serigala hijau yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Mereka menyerang Gong Ziyu dengan wajah garang. Serangan teknik pedang serigala hijau sangat ganas dan ganas. Cahaya pedang berubah menjadi serigala dan pedang Ki sangat kuat. Menghadapi serangan Huyan Wu Sao, ekspresi Gong Ziyu tidak berubah. Pedang kaca di tangannya hanya mengeluarkan semburan dengungan dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pedang ilahi Taili. Beberapa orang yang mengenali pedang di tangan Gong Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ilmu pedang pembelah langit. Suara Gong Ziyu terdengar. Dia juga menampilkan teknik pedang terkuat di lembah pedang suci. Pedang ilahi Taili di tangannya langsung mengeluarkan cahaya yang kuat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari Taili Divine Sword, menyapa serigala hijau di kehampaan. Serangan keduanya bertabrakan dengan sengit. Meskipun hantaman dahsyat terjadi, dan ruang di seluruh ring menjadi kacau, tidak membedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jelasnya, meski keduanya sudah berusaha semaksimal mungkin di awal, mereka tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mereka hanya menguji satu sama lain. Pada periode waktu berikutnya, keduanya bertarung selama hampir sepuluh ronde. Pada dasarnya, ini adalah konfrontasi langsung. Entah itu teknik pedang serigala hijau Huyan Wu Shao atau teknik pedang pembelah langit Gong Ziyu, keduanya ganas dan sombong, seperti pisau panas menembus mentega. Namun, bagaimanapun juga, budidaya Gong Ziyu lebih tinggi daripada budidaya Huyan Wu Shao. Selain itu, pedang ilahi Taili telah melahirkan roh senjata bawaan. Kekuatannya juga lebih kuat dari pedang Huyan Wu Shao. Oleh karena itu, pada akhirnya Gong Ziyu tetap mengakhiri pertarungan dengan kemenangan, menyerahkan arena kepada yang lain. Pada periode waktu berikutnya, sepuluh Sky Pride teratas memasuki arena satu per satu dan mulai bersaing satu sama lain. Beberapa dari mereka sudah memasuki arena satu demi satu. Luo Ping juga sama. Setelah melawan Luan Ming, dia melawan Ye Lin dari keluarga Ye, Nidan dari Istana Suci Cakrawala Giok, Feng Yuxiang, dan Huyan Wu Shao. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya dikalahkan oleh Luo Ping. Meskipun kemampuan mereka sangat pintar, namun dibandingkan dengan Luo Ping, mereka masih sedikit lemah. Bahkan dari segi kekuatan, mereka bukan tandingan Luo Ping. Bagaimanapun, apa yang diserap Luo Ping adalah kis spiritual langit dan bumi yang sangat murni, dan dia juga memiliki pusar yang misterius. Seluruh pertempuran Sky Pride telah berlangsung selama satu jam. Kedua belah pihak yang bertarung di lima arena telah berubah berkali-kali. Singkatnya, setiap kali wajah familiar memasuki arena, tidak ada wajah asing. Meski begitu, para penonton di sekitar tetap bersemangat dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Apalagi saat ini, dua orang yang hendak mulai bertarung di tengah arena menarik perhatian semua orang. Keduanya berada di peringkat pertama dan kedua. Di pertarungan sebelumnya, mereka telah memenangkan semua pertarungannya. Sekarang mereka saling berhadapan, sepertinya pertarungan ini akan menjadi yang paling intens dan seru. Iya, meskipun Luo Ping juga memenangkan semua pertarungannya, bagaimanapun juga, budidayanya tidak sebaik mereka berdua. Jika dia bertemu mereka berdua, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Sekarang, mari kita lihat yang mana di antara keduanya. Di antara mereka lebih terampil. Mari kita lihat apakah ilmu pedang pembelah langit dari lembah pedang suci lebih kuat, atau apakah tebasan pembunuh dewa dari pedang pembunuh dewa lebih kuat. Semua orang sangat menantikan babak pertarungan ini, karena dua orang yang berada di arena adalah Gong Ziyu dan Guang Kuan Zhi. Dua orang yang berada di peringkat teratas daftar pembantaian iblis juga merupakan dua orang dengan budidaya tertinggi di antara kebanggaan langit. Aku hanya memilih dua orang untuk ditantang. Yang satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah Luo Ping. Kupikir aku akan melawannya terlebih dahulu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu terlebih dahulu. Lagi pula, menurutku, lebih sulit mengalahkanmu. Setelah aku mengalahkanmu, aku bisa menghadapi anak itu dengan lebih mudah. Gong Ziyu berkata dengan lantang di arena. Sial, kamu masih belum bisa melupakanku. Karena Heaven Light Eye jadi ada di tanganku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambilnya kembali dengan mudah. Mendengar perkataan Gong Ziyu, Luo Ping hanya bisa mengutup dalam hatinya. Gong Ziyu telah memilihnya untuk ditantang karena dia ingin mengambil kembali Heaven Light Eye Jade. Sebelumnya, Gong Ziyu sudah berdiskusi dengannya bahwa Heaven Light Eye Jade akan ditentukan oleh hasil pertempuran. Gong Ziyu tidak khawatir jika dia tidak mengakui kekalahannya. Selama dia tidak mengakui kekalahannya, Gong Ziyu akan menyebarkan berita bahwa dia memiliki Heaven Light Eye Jade. Dengan cara ini, banyak orang pasti memiliki gagasan tentang Luo Ping. Oleh karena itu, Luo Ping mengutup Gong Ziyu di dalam hatinya. Haha, sepertinya kita punya ide yang sama. Aku hanya memilih dua orang. Selain kamu, orang lainnya juga Luo Ping. Menurutku, dia tidak mengancam sepertimu. Meskipun dia memiliki banyak trik, dalam hal kekuatan ofensif, ilmu pedang pembelah langitmu dengan bantuan pedang ilahi Tai Li lebih baik. Guang Quan Ziyu membalas Gong Ziyu. Suamiku, mereka berdua sepertinya meremehkanmu. Mendengar perkataan Guang Quan Ziyu, Niyue langsung berkata pada Luo Ping di sampingnya. Dia mengungkapkan ekspresi menonton lelucon. Kalau begitu biarkan saja mereka meremehkan kita. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka lah yang terkuat. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan tanpa perlawanan. Luo Ping menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Jawabannya sangat kabur, sehingga menyulitkan masyarakat sekitar untuk menentukan penilaiannya terhadap kekuatan Guang Quan Ziyu dan Gong Ziyu. Sial, kalian berdua benar-benar meremehkanku. Apa menurutmu aku tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Sebelumnya, untuk mengalahkan Luan Ming secara menyeluruh, saya diam-diam melepaskan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam. Bahkan Penatua penegakan tidak menyadarinya. Jika itu ditujukan padamu, aku tidak percaya kamu bisa mengetahui dan menolaknya. Karena kamu meremehkanku, aku tidak keberatan membiarkanmu kalah sepenuhnya. Luo Ping berpikir sendiri, dia bersiap untuk melepaskan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam ketika dia bertemu Gong Ziyu dan Guang Quan Ziyu. Dia ingin mengalahkan mereka sepenuhnya. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan spasial dari gerbang surga yang mendalam, Luo Ping benar-benar tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan mereka berdua dengan senjata yang mendekati tingkat abadi. Meskipun dia punya banyak trik, itu seperti yang dikatakan Guang Quan Ziyu. Dalam hal kekuatan ofensif, keduanya jauh melampaui dia. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Gong Ziyu dan Guang Quan Ziyu tidak berkata apa-apa lagi dan segera bersiap untuk bertarung. Tebasan Pembunuh Dewa Ilmu Pedang Pembelah Langit Suara keduanya terdengar satu demi satu. Keduanya menampilkan jurus terbaiknya. Roh senjata mirip kera pada Pedang Pembunuh Dewa milik Guang Quan Ziyu tiba-tiba terbang keluar dan mengayunkan tinju besarnya ke sisi yang berlawanan. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, mereka menyapu ruang di depan mereka. Mereka sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Di saat yang sama, Pedang Pembunuh Dewa terus-menerus mengeluarkan cahaya pedang yang besar. Mereka merobek kekosongan dan menembak ke arah tubuh Guang Ziyu. Namun, lampu pedang ini terhalang oleh cahaya pedang Guang Ziyu di kehampaan. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi sengit. Roh senjata mungil muncul di Pedang Ilahi Taili. Itu tampak seperti seorang gadis muda berusia akhir dua puluhan. Wajahnya muda dan lembut, dan kulitnya cerah dan indah. Meskipun tubuh gadis muda itu tidak sekokoh tubuh kera, dan perbedaan ukurannya sangat besar, kemampuan gadis muda itu tidaklah lemah. Gadis muda itu melambaikan tangannya dan menamparkan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan telapak tangan mengandung kekuatan yang dahsyat. Mereka bertabrakan dengan bayangan tinju roh senjata kera dan menghasilkan ledakan dahsyat. Dalam kekosongan di atas, roh senjata kera dan roh senjata gadis muda itu saling bertarung. Di bawah, Guang Kuan Ziyu dan Gong Ziyu bertarung satu sama lain dengan bantuan pedang. Tingkat kegembiraannya jarang terjadi. Para penonton melebarkan mata dan menatap ke arah arena. Mereka takut melewatkan satu momen pun. Ras manusia dan ras iblis dengan budidaya lebih rendah bahkan lebih iri. Bahkan para ahli dengan budidaya mendalam mengungkapkan ekspresi kekaguman dan penghargaan. Tentu saja ada juga yang mengungkapkan ekspresi cemburu, meremehkan, mengejek, dan lain sebagainya. Di area pesawat luar angkasa Thunder Kren yang tinggi di langit, ada banyak penonton di pesawat luar angkasa kamar dagang Star Moon. Mereka semua adalah petinggi kamar dagang Star Moon. Orang yang memimpin itu tinggi dan berotot. Dia tampak berusia setengah baya, dan wajahnya yang persegi membuatnya tampak sangat bermartabat. Orang ini adalah wakil presiden kamar dagang Star Moon, Tuan Faii yang sempurna. Budidayanya tidak terkalahkan di seluruh kamar dagang Star Moon kecuali Dewa Star Moon. Wakil presiden lainnya harus mengikuti jejaknya. Pada saat ini, Tuan Faii yang sempurna sedang melihat pertempuran antara Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu dengan ekspresi serius yang jarang terjadi. Matanya melihat bola balik di antara mereka berdua. Tampaknya dia sangat khawatir. Dalam pertarungan antara dua pahlawan, salah satu akan terluka. Tidak peduli siapa yang terluka, itu bukanlah hasil yang ingin saya lihat. Tampaknya dengan pecahnya pertempuran di antara mereka, masa lalu yang telah tertutup debu selama hampir 10.000 tahun akan muncul kembali di hadapan semua orang. Lembah Pedang Suci, penguasa bintang transit, Tuan Jian Chen yang sempurna, kamu akan membayar harga untuk hal-hal memalukan yang kamu lakukan saat itu. Seperti yang dipikirkan Lord Faii yang sempurna pada dirinya sendiri, dia memandang pesawat ruang angkasa Lembah Pedang Suci dengan rasa permusuhan dan penghinaan di matanya. Di pesawat luar angkasa Lembah Pedang Suci, Tuan Jian Chen yang sempurna sepertinya merasakan sesuatu dan segera menoleh. Namun, di pesawat luar angkasa kamar dagang Star Moon, Lord Faii yang sempurna sedang melihat arena di bawah. Hal ini membuat Lord Jian Chen yang sempurna bingung. Aneh, saya jelas merasakan niat membunuh dari kamar dagang Star Moon. Siapa itu? 633. Di arena, karena budidaya Gong Ziyu dan Guang Kuan Zih hampir sama, serangan mereka sama kuatnya. Oleh karena itu, pertarungan di antara mereka berlangsung lama tanpa pemenang yang jelas. Meskipun mereka ingin mengakhiri pertarungan dengan satu gerakan, mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain dengan satu gerakan setelah beberapa kali mencoba. Setelah beberapa kali mencoba, pertarungan keduanya hanya bisa berlanjut dengan jalan buntu. Kini, mereka berdua mencari kesempatan untuk kembali melancarkan serangan terkuatnya. Sepertinya aku harus membayar harga untuk mengalahkannya. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama pertarungan ini akan berlangsung. Aku tidak menyangka kekuatan tempurnya begitu kuat. Dia tidak lebih lemah dariku. Dia jelas bukan seorang penggarap nakal biasa. Fakta bahwa dia memiliki pedang pembunuh dewa sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Gong Ziyu menghitung dalam hatinya. Dia berencana untuk mengalahkan lawannya dengan segala cara. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan kebuntuan ini. Begitu dia mengabaikan segalanya dan menggunakan serangan terkuatnya, kita berdua akan menderita kerugian besar. Bahkan jika salah satu dari kita menang, cederanya akan cukup parah. Jika demikian, itu akan berdampak besar pada apa yang terjadi selanjutnya. Gong Ziyu, ini waktunya mengungkapkan identitas aslimu. Ini waktunya membuat lembah pedang suci membayar harga atas perbuatanmu. Guang Kuan Zi juga berpikir dalam hatinya. Sepertinya dia tidak ingin bertarung langsung dengan Gong Ziyu. Mata alam pedang. Gong Ziyu berteriak. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah seluruh tempat itu dipenuhi dengan pedang ki dan cahaya pedang yang sangat kuat dan tak terhentikan. Pedang ki dan cahaya pedang ini sulit ditangkap. Mereka tidak terlihat, tapi bisa mempengaruhi semua orang di ruangan itu. Di bawah naungan pedang ki dan cahaya pedang yang tak terlihat ini, Guang Kuan Zi hanya merasakan pertahanan di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kekuatan di tubuhnya sulit untuk dimobilisasi. Inikah kekuatan alam? Guang Kuan Zi segera mengetahui serangan Gong Ziyu. Dia juga tahu bahwa dia terjebak di realm space lawannya. Namun, karena realm space tidak terlalu kuat dan lengkap, hal itu tidak membuatnya kehilangan seluruh kekuatannya. Karena terkejut, Guang Kuan Zi segera melancarkan serangan balik. Armor Pembunuh Dewa Mengikuti suara Guang Kuan Zi, baju perang hitam muncul di tubuhnya. Bahan dan warnanya sama dengan pedang pembunuh dewa miliknya. Jelas sekali bahwa itu adalah seperangkat senjata. Pada saat yang sama armor pembunuh dewa muncul, pedang pembunuh dewa di tangan Guang Kuan Zi tiba-tiba melepaskan sejumlah besar api yang berkumpul di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi penghalang pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Suara Guang Kuan Zi terdengar jelas di saat yang bersamaan. Itu sampai ke telinga Gong Ziyu, dan bahkan sampai ke telinga penonton di sekitarnya. Gong Ziyu, aku saudaramu. Jangan impulsif. Begitu Guang Kuan Zi mengatakan ini, ekspresi Gong Ziyu, yang hendak menggunakan seni pedang pembelah langit untuk menentukan pemenang dengan bantuan seni pedang pembelah langit, berubah. Namun, Gong Ziyu kembali normal dalam sekejap. Dia mengabaikan kata-kata Guang Kuan Zi dan terus melakukan teknik pedang pemecah langit. Pedang ilahi Thaili terbang dari tangannya dan langsung berubah menjadi ribuan pancaran pedang di kehampaan. Mereka membentuk formasi pedang yang tidak bisa dihancurkan dan menyerang Guang Kuan Zi. Melihat formasi pedang secepat kilat dan hendak mengenai tubuh Guang Kuan Zi dalam sekejap mata, penonton di sekitarnya menjadi tidak percaya. Ada apa dengan Guang Kuan Zi? Kenapa dia hanya bertahan dan tidak melakukan serangan balik? Kenapa dia tidak melakukan serangan balik? Jika dia bertahan secara pasif, dia pasti akan terluka parah oleh serangan sekuat itu. Mungkinkah dia benar-benar saudara laki-laki Gong Ziyu? Itukah sebabnya dia tidak bersedia melakukan serangan balik untuk mencegah kedua belah pihak terluka? Ketika penonton melihat Guang Kuan Zi yang berada di arena tidak melakukan serangan balik, mereka semua mulai menebak-nebak. Mungkinkah dia bayi yang diselamatkan Xiao Yan saat itu? Di pesawat luar angkasa lembah pedang suci, Tuan Jian Chen yang sempurna terkejut setelah mendengar kata-kata Guang Kuan Zi. Huff! Terus kenapa? Aku tidak membunuhmu saat itu, jadi aku akan membunuhmu lagi. Aku tidak percaya hidupmu begitu sulit. Ekspresi kejam muncul di wajah Tuan Jian Chen yang sempurna. Sepertinya Yue tidak mempercayai kata-kata Guang Kuan Zi. Kali ini, Guang Kuan Zi pasti akan terluka parah. Namun, dalam situasi ini, lebih baik satu orang terluka daripada kedua belah pihak terluka. Di pesawat ruang angkasa kamar dagang Star Moon, Lord Fa Yi yang sempurna merasa khawatir pada saat yang sama, tetapi dia juga merasa bahwa hasil ini lebih baik. Tidak mungkin, mereka bersaudara. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah anak haram? Nyi Yue tersenyum pada Luo Ping. Kamu terlalu banyak berpikir, sepertinya sesuatu yang menarik akan terjadi. Luo Ping merasa segalanya tidak sesederhana itu. Sekalipun keduanya bersaudara, Guang Kuan Zi tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Di arena, Gong Zi juga memasang ekspresi tidak percaya setelah dia menyerang. Kenapa dia tidak melakukan serangan balik? Mungkinkah dia benar-benar saudaraku? Hati Gong Zi terguncang. Sebelumnya, dia mengira Guang Kuan Zi hanya mencoba mempengaruhi pikirannya, tetapi situasi saat ini membuatnya curiga. Wus! Peng Peng Peng! Ribuan pancaran pedang menembus pertahanan api di sekitar Guang Kuan Zi, menimbulkan serangkaian suara yang menusuk. Kemudian, mereka memukul tubuh Guang Kuan Zi dengan keras. Meskipun kekuatan pancaran pedang sangat berkurang karena ketahanan api, itu masih merupakan serangan kuat dari ilmu pedang pembelah langit yang dilakukan oleh pedang ilahi Taili. Kekuatan penghancur yang tersisa masih kuat. Di bawah pengaruh pancaran cahaya pedang yang terus-menerus, meskipun tidak menembus pertahanan armor pertempuran Dewa Pembunuh, kekuatan pantulan yang kuat secara langsung melukai organ dalam Guang Kuan Zi, menyebabkan dia mengalami luka dalam yang serius. Suara mendesing. Di antara pancaran pedang yang tersisa, salah satunya tiba-tiba menarik kembali dan kembali ke tangan Gong Zi Yu, berubah menjadi pedang ilahi Taili. Adapun pancaran pedang lainnya, semuanya menghilang setelah mengenai tubuh Guang Kuan Zi. Setelah semua pancaran pedang menghilang, Guang Kuan Zi akhirnya kehilangan kendali dan mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia menggunakan pedang Dewa Pembunuh untuk menopang tubuhnya tepat waktu, jadi dia tidak jatuh. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Guang Kuan Zi memandang Gong Zi Yu di seberangnya dan tertawa. Saudaraku, untungnya kamu mencabut pedang ilahi Taili. Kalau tidak, aku khawatir aku benar-benar akan jatuh ke tanah. Guang Kuan Zi berkata pada Gong Zi Yu di seberangnya. Dia sama sekali tidak marah karena serangan Gong Zi Yu. Sebaliknya, dia bersyukur Gong Zi Yu mencabut pedang ilahi Taili di saat-saat terakhir. Sebaiknya kau jelaskan situasinya dengan jelas. Apakah kita bersaudara atau tidak? Siapa orang tuaku? Gong Zi Yu bertanya dengan suara yang dalam. Selama ini, meskipun dia adalah murid jenius dari lembah pedang suci, dia adalah seorang yatim piatu. Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Bahkan gurunya, Raja Sejati Jian Chen, tidak mengetahui latar belakangnya. Alasan mengapa dia berkultivasi begitu keras dan cepat sebenarnya adalah untuk menarik perhatian orang-orang di domain budidaya. Mungkin ada yang tahu tentang latar belakangnya. Meski tidak ada hasil setelah bertahun-tahun, Gong Zi Yu tidak menyerah. Dia merasa ada anggota keluarga di dunia ini yang menunggunya. Dengan meningkatnya budidayanya, dia telah merasakan keberadaan anggota keluarga itu berkali-kali. Dia bisa merasakan hubungan yang lemah dengan anggota keluarga itu. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa masih ada anggota keluarga di dunia ini. Oleh karena itu, ketika Guang Kuan Zi mengucapkan kalimat itu, dia ragu-ragu sejenak. Belakangan, Guang Kuan Zi tidak melakukan serangan balik. Itu sebabnya Gong Zi Yu menjadi lebih curiga. Oleh karena itu, dia mencabut pedang ilahi Tai Li dan sebagian besar kekuatan serangannya. Mendengar pertanyaan Gong Zi Yu, Guang Kuan Zi memandang ke arah penatua penegakan dan berkata, Senior, saya ingin tahu apakah kita dapat menunda sebentar dan menjelaskan masa lalu. Mendengar itu, penatua penegakan juga tidak dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, dia melihat ke arah kapal Thunder Cran. Saya yakin semua orang sangat tertarik dengan masa lalu kedua keajaiban itu. Karena itu masalahnya, mari kita dengarkan masa lalu kalian berdua. Suara seorang wanita datang dari kapal Thunder Cran Merchant Guild. Dia menyetujui permintaan Guang Kuan Zi. Ada sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Tolong, kalian berdua. Setelah mendengar suara wanita itu, penatua penegakan menganggup dan berkata kepada Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu. Terima kasih, Senior. Guang Kuan Zi berterima kasih kepada wanita itu dan penatua penegakan hukum. Terima kasih, Senior. Gong Zi Yu melakukan hal yang sama. Meski ingin mengetahui latar belakangnya, ia tidak bisa melupakan etika. Orang-orang hanya mengetahui nama saya Guang Kuan Zi, tetapi mereka tidak mengetahui nama keluarga saya. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda dan semua orang di sekitar bahwa nama keluarga saya adalah Helian. Guang Kuan Zi adalah orang pertama yang menyebutkan nama belakangnya, yang langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Helian, apakah ini berarti dia adalah putra Helian Huo Chi? Jika dia adalah putra Helian Huo Chi, mungkinkah Gong Zi Yu adalah putranya juga? Pertempuran keajaiban kali ini semakin menarik. Tampaknya batu spiritual tidak dihabiskan dengan sia-sia. Banyak orang tiba-tiba mengerti dan merasa bahwa tidak ada ruginya membayar batu spiritual kepada persatuan pedagang Bango Guntur untuk menyaksikan pertempuran keajaiban. Helian, apa hubunganmu dengan Helian Huo Chi? Gong Zi Yu bertanya. Helian Huo Chi adalah ayahku. Demikian pula, dia juga ayahmu. Guang Kuan Zi menjawab tanpa ragu-ragu. Apa, Helian Huo Chi adalah ayahku? Untuk sesaat, Gong Zi Yu merasa sulit menerimanya. Bagaimanapun juga, reputasi buruk Helian Huo Chi mengguncang seluruh domain budidaya. Terlebih lagi, dia adalah seorang pembunuh yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Benar, nama asliku adalah Helian Guang Kuan, dan nama aslimu seharusnya Helian Guang Yu. Kami bukan hanya bersaudara, tapi kami juga kembar. Saat Guang Kuan Zi berbicara, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah, menjadi persis sama dengan penampilan Gong Zi Yu, yang langsung mengejutkan Gong Zi Yu. 634. Lalu kenapa aku meninggalkan kalian semua dan memasuki lembah pedang suci untuk berkultivasi? Bahkan tuanku, Raja Sejati Jian Chen, tidak tahu tentang latar belakangku. Gong Zi Yu bertanya dengan ragu. Melihat penampilan Guang Kuan Zi saat ini, dia pada dasarnya mempercayai kata-katanya. Namun, dia tetap ingin mengetahui alasannya. Jangan khawatir tentang itu. Biarkan aku memberitahumu hal lain terlebih dahulu. Setelah aku selesai, kamu harusnya mengerti mengapa kamu muncul di lembah pedang suci. Guang Kuan Zi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berencana membicarakan hal lain. 10.000 tahun yang lalu, ada seorang murid jenius di lembah pedang suci. Namanya adalah, Lian Xing Yue. Orang ini adalah seorang jenius dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Hanya dalam beberapa ribu tahun, dia mencapai tingkat pertengahan tahap Dong Su dan menjadi salah satu tetua lembah pedang suci. Dia dikenal sebagai, Bintang Sejati Bulan Abadi. Guang Kuan Zi berhenti dan melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Dia menemukan bahwa mereka semua menunggunya untuk melanjutkan. Kultivasi Dewa Bulan Bintang Sejati tidak ada duanya di antara para tetua lembah pedang suci. Bahkan Master Sekte Lembah Pedang Suci saat ini, Raja Sejati Jian Chen, tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati. Bintang Bulan Abadi. Kemudian, True Star Moon Immotals memperoleh senjata spiritual yang kuat dari langkah ke-9 secara kebetulan, Pedang Tristar Bulan Miring. Sejak saat itu, namanya mengguncang seluruh alam budidaya. Kemudian, suatu hari, Lembah Pedang Suci mengeluarkan perintah untuk memburu Dewa Bulan Bintang Sejati. Dikatakan bahwa dia telah mencuri harta penting dari Lembah Pedang Suci. Akibatnya, Lembah Pedang Suci-Pedang Suci memobilisasi ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu True Star Moon Immotals. Meskipun True Star Moon Immotals telah mencapai tahap akhir Dongsu pada saat itu, Lembah Pedang Suci tidak ragu-ragu memorbankan sejumlah besar tetua untuk melukainya dengan parah. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh Raja Sejati Jian Chen yang merupakan seorang penatua pada waktu itu. True Star Moon Immotals yang terluka parah tentu saja bukan tandingan Raja Sejati Jian Chen. Pada akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh Raja Sejati Jian Chen, dan jiwanya serta jiwa yang baru lahir dihancurkan. Dia mati di tempat. Saya percaya bahwa banyak orang di alam budidaya memahami masalah ini dengan sangat baik. Namun, untuk alasan sebenarnya mengapa Lembah Pedang Suci memburu Dewa Bulan Bintang Sejati, saya percaya bahwa selain Raja Sejati Jian Chen dan transit Star Monarch, tidak ada orang lain yang tahu. Guang Kuan Zi memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana True Star Moon Immotals mati, lalu bertanya kepada orang-orang di luar. Mendengar pertanyaan Guang Kuan Zi, semua orang tanpa sadar menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak mengetahui alasan sebenarnya. He Lian Huo Zi, Lian Xing Yue, Dewa Bulan Bintang Sejati, mungkinkah? Di pesawat ruang angkasa Lembah Pedang Suci, Raja Sejati Jian Chen menggumamkan tiga nama ini di dalam hatinya. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan alisnya mengendur, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Awalnya saya bertanya-tanya mengapa Gong Ziyu, putra Lian Xing Yue, menjadi putra He Lian Huo Zi setelah saya merebutnya dari tangan wanita itu. Jadi He Lian Huo Zi adalah Lian Xing Yue, dan Lian Xing Yue adalah true Star Moon Immortals. Mereka adalah orang yang sama. Sepertinya kamu benar-benar tidak mati, tapi... Bagaimana situasi kamar dagang Star Moon? Siapa presiden Star Moon Immortals? Mungkinkah tindakan mereka sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatian? Bagaimana hubungannya dengan He Lian Huo Zi? Raja Sejati Jian Chen segera mengetahui identitas He Lian Huo Zi. Namun, dia masih bingung dengan situasi kamar dagang Star Moon. Senior dari domain budidaya, rekan-rekan Tao, saya dapat memberi tahu Anda bahwa alasan lembah pedang suci mengejar true Star Moon Immortals bukan karena true Star Moon Immortals telah mencuri harta lembah pedang suci. Sebaliknya, itu karena Raja Bintang Transit dan Raja Sejati Jian Chen mendambakan peta harta karun reruntuhan kuno yang diperoleh oleh true Star Moon Immortals. Peta harta karun reruntuhan kuno ini awalnya disimpan di pedang tristar bulan miring. Setelah true Star Moon Immortals mendapatkan pedang itu, dia secara alami mendapatkan peta harta karun ini. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Raja Bintang Transit benar-benar menemukan rahasia ini. Akibatnya, dia memerintahkan muridnya, yang merupakan Raja Sejati Jian Chen saat ini, untuk menjebak dan membunuh Dewa Bulan Bintang Sejati. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah meskipun mereka membunuh true Star Moon Immortals, mereka tidak mendapatkan slanting moon tristar sword. Akibatnya, mereka mengarahkan pandangan mereka pada istri true Star Moon Immortals, percaya bahwa pedang itu bersamanya. Untungnya, istri true Star Moon Immortals menyadari hal ini dan bersembunyi di laut tepat waktu. Itu sebabnya dia tidak terbunuh. Namun, lembah pedang suci tidak menyerah. Setelah menunggu beberapa ribu bertahun-tahun, mereka akhirnya menemukan peluang dan menjebak istri true Star Moon Immortals. Pada titik ini, Guang Kuan Zi melihat lokasi kapal lembah pedang suci dengan kebencian. Beberapa penonton yang tidak mengetahui kebenaran menganggapnya sangat aneh. Mereka tidak mengerti mengapa Guang Kuan Zi berpenampilan seperti itu. Namun, selama masih ada pertunjukan untuk ditonton, tentu saja penonton tidak akan menyelah. Mereka semua diam-diam menunggu Guang Kuan Zi melanjutkan. Meskipun Gong Ziyu tidak mengerti apa yang dikatakan Guang Kuan Zi tentang hubungan true Star Moon Immortals dengan masa lalunya, dia tetap mendengarkan dengan sabar. Saat itu, ketika Dewa Bulan Bintang sejati meninggal, istrinya sudah hamil beberapa bulan. Namun, untuk menghindari diburu oleh lembah pedang suci, dia menggunakan teknik rahasia terlarang yang langka untuk secara paksa menunda kelahirannya. Anak itu, penundaan ini berlangsung beberapa ribu tahun. Beberapa ribu tahun kemudian, ketika para ahli dari lembah pedang suci mengepung istri true Star Moon Immortals, dia sudah hamil beberapa bulan. Bukan hanya auranya yang lemah, tapi dia juga harus melindungi keselamatan kedua istrinya. Tentu saja, sulit baginya untuk menahan serangan lembah pedang suci. Pada akhirnya, salah satu dari anak-anak itu direnggut oleh para ahli dari lembah pedang suci. Istri true Star Moon Immortals hanya bisa melindungi anak yang tersisa dengan nyawanya. Orang yang mengejar mereka adalah Raja Sejati Jian Chen. Meskipun istri Dewa Bulan Bintang Sejati terluka parah, dia masih merupakan ahli alam dongsu. Selain itu, identitasnya istimewa dan dia memiliki banyak teknik bertarung. Di bawah serangannya yang terus-menerus, dia sebenarnya mampu melukai Raja Sejati Jian dengan parah. Chen Tepat pada saat itu, orang tak terduga muncul dan menyelamatkan istri dan anak terus Star Moon Immortals. Namun, karena ini, dia menyinggung Raja Sejati Jian Chen dan mengalami banyak upaya pembunuhan. Guang Kuan Zi berhenti di sini dan melihat posisi kapal lembah pedang suci. Kemudian, dia melihat ke arah penonton di sekitarnya, ingin melihat reaksi mereka. Oh, aku tahu, orang tak terduga itu pastilah Xiao Yan dari Sekte Kong Ming. Pantas saja dia terus menderita akibat upaya pembunuhan. Cerita ini sungguh menarik. Siapa sangka ada cerita tersembunyi di balik upaya pembunuhan tersebut. Pantas saja transit Star Monarch tidak bisa menahan godaan dari reruntuhan kuno. Jika tebakanku benar, kedua anak dari terus Star Moon Immortal seharusnya adalah Gong Zi Yu dan Guang Kuan Zi. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi putra Helian Huo Zi? Mungkinkah? Tidak mungkin. Mungkinkah Helian Huo Zi adalah dewa bulan bintang sejati yang dulu? Banyak orang mulai menebak-nebak. Bahkan ada beberapa orang pintar yang menganalisa identitas Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu. Mereka juga menebak identitas True Star Moon Immortals dan Helian Huo Zi. Sepertinya orang yang tidak terduga itu pasti adalah majikan orang tua itu. Dia suka bepergian, jadi dia pasti kebetulan melewati laut dan menemui masalah ini. Lembah pedang suci yang agung ternyata melakukan sesuatu yang keji seperti menjebak seorang murid. Belakangan, mereka terus berusaha membunuh tuan orang tua itu. Sekte seperti ini tidak layak menjadi pemimpin sekte kelas satu. Luo Ping juga memahami situasi umum dari narasi Guang Kuan Zi. Dia sangat marah atas tindakan lembah pedang suci. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup saat ini, dia pasti akan segera menghancurkan lembah pedang suci. Haha, para senior telah menebak dengan benar. Orang yang tidak terduga adalah Paman Yan. Meskipun kultifasi Paman Yan hanya pada tahap jiwa baru lahir pada saat itu, karena Raja Sejati Jian Chen terluka parah, Paman Yan masih berhasil menyelamatkan aku dan ibuku. Aku adalah putra bungsu, putra dari True Star Moon Immotals. Gong Ziyu juga merupakan putra dari True Star Moon Immotals. Kami kembar. Alasan mengapa lembah pedang suci tidak membunuh adikku adalah karena mereka ingin menggunakan identitasnya untuk mengancam ibuku di masa depan dan menyerahkan peta harta karun reruntuhan kuno. Lembah pedang suci mengira sejak ayahku meninggal, peta harta karun itu pasti ada pada ibuku. Itu sebabnya mereka membuat rencana tercelah seperti itu. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tidak akan ada lagi kabar tentang ibuku. Dia menghilang tanpa jejak. Bahkan aku pun tidak tahu apakah ibuku masih hidup atau sudah meninggal. Karena setelah Paman Yan menyelamatkan aku dan ibuku, ibuku menitipkanku pada Paman Yan dan pergi sendiri. Keberadaannya tidak diketahui. Guang Kuan Zi telah berbicara kepada para penonton sepanjang waktu. Baru sekarang dia mengalihkan pandangannya ke Gong Ziyu. Mata Gong Ziyu sudah memerah. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa yang tahu apakah itu karena apa yang terjadi pada orang tuannya dan kehidupannya sendiri, atau karena tindakan tuannya. Atau mungkin kombinasi keduanya. Kenapa seperti ini? Mengapa Trustar Mun Imotal adalah ayahku? Mengapa tuanku yang menjebak ayahku? Selama seribu tahun terakhir, guru sangat baik kepada saya. Mungkinkah semua ini palsu? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku lebih baik tidak mengetahui masa laluku. Aku lebih suka dibiarkan dalam kegelapan dan melanjutkan kehidupanku sebelumnya. Gong Ziyu tersedak isak tangisnya. Ia merasa sulit menerima keadaan saat ini. Meskipun dia tahu tentang masa lalunya, dia tidak mau mempercayai tindakan tuannya. Dia dan Raja Sejati Jian Chen telah menjadi guru dan murid selama lebih dari seribu tahun. Selama waktu itu, Raja Sejati Jian Chen telah menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang besar kepadanya. Dia telah memberinya sejumlah besar sumber daya dan bimbingan untuk berkultivasi. Ditambah dengan bakatnya sendiri, ia mampu mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Namun, semua itu hancur saat ini. Majikannya sebenarnya adalah orang yang menjebak dan membunuh ayahnya. Satu-satunya alasan dia tidak membunuhnya adalah untuk memanfaatkannya untuk mengancam ibunya. 635 Kakak kedua, tidak ada yang sulit dalam hal ini. Sejak Star Monarch Transit Star dan True Monarch Jian Chen menjebak ayah kita, mereka adalah musuh kita. Kalau bukan karena nasib baik keluarga kita, kita semua pasti sudah mati. Karena kita selamat, kita harus membuat mereka menanggung akibatnya. Guang Kuan Zi berkata pada Gong Zi Yu. Gong Zi Yu terdiam. Saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Guang Kuan Zi. Ini karena dia merasakan kembali hubungan kekeluargaan dari Guang Kuan Zi. Persis sama seperti sebelumnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa hubungan yang dia rasakan antar anggota keluarga adalah kakak laki-laki dari si kembar sebelumnya. Tuan, apakah semua ini nyata? Gong Zi Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mempertanyakan kapal di Lembah Pedang Suci. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke arah Lembah Pedang Suci. Namun, tidak ada suara dari kapal di Lembah Pedang Suci. Menghadapi situasi ini, setiap orang sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Gong Zi Yu juga sama. Setelah mengalihkan pandangannya, ekspresinya tidak lagi sedih. Sebaliknya, hal itu menjadi tegas. Kakak, menurut apa yang kamu katakan, ayah kita tidak mati saat itu. Dia adalah Helian Huo Chi saat ini, kan? Gong Zi Yu bertanya pada Guang Kuan Zi. Benar. Untungnya, ayah kami mengembangkan metode penanaman kekuatan jiwa yang sangat mendalam. Jejak api jiwa telah sedikit terkondensasi di dalam roh primordialnya. Jejak api jiwa inilah yang melindungi semua kekuatan jiwa ayah kami, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Meskipun dia selamat, ayah kami kehilangan tubuh fisiknya dan menjadi roh primordial. Karena itulah ayah kami mampu mengembangkan metode penanaman kekuatan jiwa misterius itu dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam dua tahun, ayah kami pulih dari luka-lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya. Setelah itu, beberapa ribu tahun kemudian, dia berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan menjadi seorang lus imortal. Setelah itu, ayah kami menduduki posisi nomor satu di aliansi pembunuh dewa. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Faktanya, nama asli ayah kami adalah Helian Huo Chi. Namun, untuk memasuki lembah pedang suci untuk bercocok tanam, dia mengambil master sekte kelas dua sebagai ayah angkatnya dan mengubah namanya. Begitulah cara dia memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah pedang suci. Penjelasan Guang Kuan Zi tentang kelangsungan hidup True Star Moon Immortals menyebabkan keributan di sekitarnya. Bagaimanapun, nilai metode budidaya kekuatan jiwa membuat semua orang iri. Para kultifator biasa hanya bisa menghasilkan api jiwa dalam roh primordial mereka setelah mencapai tahap Mahayana. Dari sana, mereka akan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Namun, jika seseorang memperoleh metode penanaman kekuatan jiwa dari zaman purbakala atau bahkan zaman purbakala terpencil, seseorang dapat memadatkan api jiwa terlebih dahulu. Namun, metode budidaya seperti itu sangat sulit ditemukan di domain budidaya. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa True Star Moon Immortals telah memperoleh metode budidaya kekuatan jiwa, mereka secara alami iri dan bersemangat. Terutama ketika mereka mendengar bahwa True Star Moon Immortals telah bertahan dengan bantuan api jiwa dalam roh primordialnya. Jika mereka juga bisa mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa, bukankah sarana penyelamatan jiwa mereka akan meningkat banyak. Namun, mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Dengan budidaya dan kekuatan Helian Huo Chi saat ini, tidak banyak orang yang bisa menghadapinya. Siapa yang berani merebut metode budidaya? Begitu, lalu bagaimana kamu bisa bertemu ayah kami? Gong Ziyu bertanya lagi. Faktanya, lebih dari seribu tahun yang lalu, ketika ibu kami dikepung oleh lembah pedang suci, ayah kami sudah menerima kabar tersebut. Namun, ketika dia tiba, kamu sudah dibawa kembali ke lembah suci. Pedang. Saat dia mengikuti aura ibu kami dan menemukanku, dia sudah pergi. Paman Yan berencana mencari pulau di laut untuk bersembunyi bersamaku. Meskipun ayah kami tidak mengungkapkan identitasnya, Paman Yan langsung menebaknya. Untuk meyakinkan ayah kami, Paman Yan segera membuat sumpah setan hati bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun bahwa ayah kami masih hidup. Oleh karena itu, ayah kami menyerahkan pedang tristar bulan miring kepada Paman Yan. Dengan bantuan Paman Yan, pedang tristar bulan miring muncul kembali di dunia. Tujuan kami adalah untuk membangkitkan kecurigaan seluruh dunia budidaya. Lebih penting lagi, itu adalah untuk memancing para tokoh dikdaya lembah pedang suci. Setelah Paman Yan mengetahui tentang perbuatan jahat lembah pedang suci, dia menyetujui permintaan ayah kami tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk membiarkan pedang tristar bulan miring muncul kembali di dunia budidaya. Hal ini menarik pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun para pembunuh, selain beberapa orang yang mendambakan pedang tristar bulan miring, mereka pada dasarnya adalah tetua lembah pedang suci. Namun, mereka semua ditangani oleh ayah kita. Meskipun aku hanya bertemu Paman Yan beberapa kali dalam seribu tahun terakhir, aku tidak berani melupakan kebaikan menyelamatkan hidupku. Setelah Paman Yan ditangkap oleh lembah pedang suci terakhir kali, aku mengambil keputusan untuk membuat Raja Sejati Jian Chen membayar harga yang menyakitkan. Suara Guang Kuan Zi dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia sekali lagi memandangi kapal lembah pedang suci dengan kebencian. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada satu suara pun yang keluar dari kapal lembah pedang suci. Seolah-olah Raja Sejati Jian Chen tidak mau memperhatikan Guang Kuan Zi sama sekali. Dia tidak membantah atau menjelaskan apapun yang dikatakan Guang Kuan Zi. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Guang Kuan Zi mengatakan yang sebenarnya. Kakak kedua, apakah kamu bersedia bekerja sama denganku untuk membuat Raja Sejati Jian Chen membayar harganya? Bagaimana kalau kita membayar Paman Yan karena telah menyelamatkan ibu dan aku? Guang Kuan Zi bertanya pada Gong Ziyu. Mendengar itu, Gong Ziyu kembali terdiam. Dia sangat berkonflik. Setelah beberapa saat, dia melihat ke kapal lembah pedang suci lagi. Tuan, saya hanya ingin mendengarnya langsung dari Anda. Apakah yang dikatakan saudara saya itu benar? Gong Ziyu bertanya pada Raja Sejati Jian Chen. Hahaha, Yuer, bukankah kamu sudah mempunyai jawabannya di hatimu? Kenapa kamu masih bertanya padaku? Apakah kamu tidak mau mempercayainya, atau kamu tidak berani mempercayainya? Apa menurutmu kamu bisa menantangku hanya dengan kalian berdua? Sungguh sebuah lelucon, aku adalah mendiang ahli alam Dong Su yang tinggal selangkah lagi untuk menjalani masa kesengsaraan. Kalian berdua hanyalah ahli alam umur panjang surgawi. Di mataku, kalian hanyalah semut. Awalnya aku berencana menggunakanmu untuk mengancam ibumu, tapi sekarang aku hanya bisa dengan enggan membunuhmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi putra Lian Xing Yue. Suara Raja Sejati Jian Chen akhirnya terdengar dari kapal lembah pedang suci. Dengan itu, dia memutuskan hubungannya dengan Gong Ziyue, mengubah mereka menjadi musuh Bebu Yutan. Bagus, guru benar-benar berterus terang. Apapun yang terjadi, saya tetap harus berterima kasih kepada anda karena telah membesarkan saya selama ini. Mulai sekarang, kami adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Saudaraku, mari kita bekerja sama hari ini dan mencari keadilan bagi orang tua kita dan Paman Yan. Mari kita membuat Raja Sejati Jian Chen membayar harganya. Setelah berterima kasih kepada Raja Sejati Jian Chen, Gong Ziyue memutuskan hubungannya tanpa ragu-ragu. Dia berencana untuk bekerja sama dengan Guang Kuan Zi untuk menghadapi Raja Sejati Jian Chen. Kakak kedua, bagus sekali. Bajingan tua Jian Chen, jika kamu punya nyali, keluarlah dan lawan kami sampai mati. Guang Kuan Zi mengeluarkan undangan kepada Raja Sejati Jian Chen. Di depan banyak orang, dia tidak khawatir Raja Sejati Jian Chen akan menolak. Terlebih lagi, dengan budidaya Raja Sejati Jian Chen, dia pasti tidak akan menolak. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar punya nyali, karena kamulah yang memulai tantangan ini, tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah di depan semua orang. Kalau begitu, biarkan aku menghabisimu. Raja Sejati Jian Chen menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, merekalah yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan memulai tantangan. Dia tentu saja ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka berdua. Penonton di sekitar sedang gempar saat ini. Mereka semua terkejut karena Guang Kuan Zi dan Gong Ziyue berani menantang Raja Sejati Jian Chen. Meskipun mereka berdua jenius yang berkultivasi dengan sangat cepat dan memiliki kecakapan bertarung yang hebat, mereka sama sekali tidak berdaya melawan Raja Sejati Jian Chen, yang telah mencapai tahap akhir Dong Su selama bertahun-tahun, yang merupakan kepala sekte kelas satu. Meski semua orang kaget dan berdiskusi dengan penuh semangat, tidak ada yang berani ikut campur. Bagaimanapun, meskipun perbuatan jahat Raja Sejati Jian Chen telah terungkap, budidayanya masih mendalam. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Selain itu, lembah pedang suci adalah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan sekte lain dan klan tertutup, yang juga merupakan sekte kelas satu, tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Terlebih lagi, ini melibatkan aliansi pembunuh dewa. Faktanya, meskipun sekte dan klan lain memiliki kemampuan untuk melakukannya, mereka tidak akan ikut campur. Mereka semua berharap melihat lembah pedang suci menjadi sasaran atau bahkan disapu oleh Helian Huosi. Ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi mereka. Lembah pedang suci telah menjadi pemimpin sekte kelas satu selama bertahun-tahun. Meskipun sekte dan klan kelas satu lainnya tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun di permukaan, mereka telah mengumpulkan permusuhan selama bertahun-tahun di dalam hati mereka. Sekarang setelah seseorang datang ke lembah pedang suci, sekte dan klan ini tentu saja senang menonton pertunjukan tersebut. Mereka akan duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Mengapa mereka ikut campur? Bagaimana mungkin aku tidak terlibat dalam pertempuran ini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Ketika semua orang melihat orang yang berbicara, mereka langsung mengerti. Mereka tidak merasa terlalu terkejut. Orang yang berbicara adalah Luo Ping. Setelah mendengarkan penjelasan Guang Kuan Zi, dia sudah memahami alasan mengapa Tuhan lamanya dipenjarakan oleh lembah pedang suci. Itu semua adalah perbuatan Raja Sejati Jianchen. Karena Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu ingin mencari keadilan bagi Xiao Yan dan membuat Raja Sejati Jianchen membayar harganya, Luo Ping tentu saja tidak akan berdiam diri dan menonton. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Ni Yue tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Luo Ping. Dia hanya bisa mengingatkannya. Luo Ping membalas dengan pandangan meyakinkan. Kemudian, dia terbang ke sisi Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu. Dia siap bertarung berdampingan dengan mereka melawan Raja Sejati Jianchen. Saudara Luo, sepertinya ayahku benar. Kamu pasti akan bergabung dengan kami dalam pertempuran. Dengan kekuatan kami bertiga, kami dapat bersaing dengan Raja Sejati Jianchen. Guang Kuan Zi berkata pada Luo Ping sambil tersenyum. Itu benar. Ayo kita lakukan yang terbaik hari ini. Selama kita membunuh Raja Sejati Jianchen, aku tidak percaya lembah pedang suci tidak akan melepaskan Tuhan lamaku. Luo Ping menjawab dengan semangat juang yang tinggi. Hanya satu orang lagi yang akan mati. Bahkan jika beberapa orang lagi datang, itu tidak akan mengubah hasil kematianmu. Raja Sejati Jianchen sama sekali tidak menganggap serius trio Luo Ping. Dia berbicara dengan nada meremehkan. Oh, apakah begitu? Kalau begitu, ikut sertakan aku. 636. Tidak ada yang terkejut atau bingung dengan partisipasi Luo Ping dalam pertempuran tersebut. Bagaimanapun juga, Luo Ping adalah murid Xiao Yan dan telah bergabung dalam pertempuran untuk menyelamatkan tuannya. Namun, orang di depan mereka sedikit membingungkan. Terlepas dari beberapa kultifator yang mengetahui rahasianya, semua orang bingung. Sesosok cantik terbang dan mendarat di samping kelompok Luo Ping yang terdiri dari tiga orang. Dia memandang Raja Sejati Jianchen dengan kebencian. Rekan Ni, kenapa kamu melakukan ini? Gong Ziyu memandang wanita di depannya dan bertanya dengan bingung. Saudara Guangkuan tidak memberitahumu sebelumnya, jadi izinkan aku memberitahumu. Ibumu adalah seorang tetua dari Istana Suci Cakrawala Giyok kita saat itu. Dia juga merupakan kakak perempuan dari Ketua Sekte kita saat ini. Aku adalah putri Ketua Sekte saat ini, jadi ibumu tentu saja adalah bibiku. Kita bersaudara, jadi menurutmu apakah aku punya hak untuk ikut berperang? Sebagai Master Sekte, ibuku secara alami tidak bisa bergabung denganmu untuk menyerang bajingan Tua Jianchen itu, jadi aku hanya bisa melakukannya untuknya. Apa? Menurutmu kekuatanku tidak cukup. Ni dan mengungkapkan hubungannya dengan Gong Ziyu. Jadi mereka sebenarnya adalah saudara kandung. Dalam hal ini, Ni dan memang memiliki hak untuk ikut berperang dan mencari keadilan bagi bibinya. Begitu, aku tidak mengira ibuku akan menjadi tetua Istana Suci Cakrawala Giyok. Aku punya beberapa kerabat lagi sekarang. Gong Ziyu sudah terlalu lama sendirian. Sekarang dia telah menemukan begitu banyak kerabat, dia sangat gembira dan bahagia. Karena Sister Ni dan ingin bergabung juga, biarkan kita berempat bertarung bersama. Bajingan Tua Jianchen, kamu tidak perlu takut untuk mundur, kan? Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kami, lebih baik kamu menyerah sekarang. Kami akan membiarkanmu mati lebih cepat. Guang Kuan, Ziyu berteriak pada Raja Sejati Jianchen. Dia ingin memprovokasi dia dengan kata-kata, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan mundur sama sekali. Apa bedanya tiga atau empat? Aku akan membiarkan kalian semua mati bersama. Dengan itu, Raja Sejati Jianchen langsung terbang dari kapal Derek Guntur dan memasuki arena. Pada saat ini, penghalang pertahanan di lima arena semuanya telah dihilangkan, dan seluruh area pertempuran dalam jarak 100 mil tersedia untuk kedua belah pihak untuk bertarung. Saat Raja Sejati Jianchen memasuki arena, penghalang pertahanan besar segera muncul di sekitar lima arena, sepenuhnya melindungi seluruh zona pertempuran. Penghalang yang muncul kali ini bahkan lebih keras dan lebih tebal dari lima penghalang sebelumnya. Bahkan dengan budidaya Raja Sejati Jianchen, dia tidak mampu menerobosnya. Di arena, kelompok empat Luoping menghadapi Raja Sejati Jianchen. Empat orang pertama dipenuhi dengan niat berperang dan kebencian, sedangkan yang terakhir tenang dan tenang, tidak terburu-buru sama sekali. Menyerang. Guang Kuan Zi berteriak, dan sejumlah besar api segera keluar dari tubuhnya, bersiul menuju Raja Sejati Jianchen. Di saat yang sama, dia juga mengayunkan pedang pembunuh dewa, menggunakan gerakan tebasan pembunuh dewa yang kuat. Dalam sekejap, dia memadamkan ratusan lampu pedang yang kuat, yang masing-masing berisi tujuan pedang yang kuat yang dapat membantai semua kehidupan. Diselimuti oleh niat pedang, Raja Sejati Jianchen benar-benar terkunci. Guang Kuan Zi telah menggunakan gerakan yang begitu kuat sejak awal, jadi mustahil baginya untuk tidak membiarkan lawannya mendapatkan inisiatif. Saat Guang Kuan Zi menyerang, kelompok Luoping yang terdiri dari tiga orang juga menggunakan gerakan kuat mereka sendiri. Cahaya ilahi api dan cahaya ilahi air milik Luoping telah muncul di sekelilingnya, dan pedang tristar bulan miring juga muncul di tangannya. Kali ini, Luoping tidak memilih untuk menggunakan kapak es berkobar melawan Raja Sejati Jianchen. Sebagai gantinya, dia memilih pedang tristar bulan miring. Dengan cepat, dia langsung menggunakan Kong Ming 8 Fusion Swat. Puluhan ribu cahaya pedang muncul di kehampaan, berisi Kong Ming Swat Inten yang sangat kuat. Mereka menyelimuti ruang di sebelah kiri Raja Sejati Jianchen. Luoping telah mengolah 12 pedang Kong Ming selama ini, jadi dia sudah bisa menggunakan pedang Kong Ming 8 Fusion dengan sangat familiar. Selain itu, pemahamannya tentang maksud pedang sangat mendalam. Kekuatan puluhan ribu lampu pedang bahkan lebih kuat dari kapak es berkobar yang dia gunakan sebelumnya. Lagi pula, setelah maksud pedang dikuasai, kekuatannya akan sangat menakutkan. Apa yang Gong Ziyu gunakan secara alami adalah teknik pedang langit. Pedang tai li langsung melayang di atas kepalanya dan langsung berubah menjadi ratusan lampu pedang. Mereka membentuk formasi pedang yang kuat dan menyerang kepala Raja Sejati Jianchen dari atas. Lampu pedang Gong Ziyu juga mengandung maksud pedang yang kuat. Aura mendominasi teknik pedang langit dari teknik pedang langit dapat dilihat dari sini. Saat dia menggunakan teknik pedang pencakar langit, Gong Ziyu juga menggunakan domain mata pedang. Dia menyelimuti Raja Sejati Jianchen di dalam domain mata pedang dalam upaya untuk membatasi gerakannya. Adapun Nidan, dia tidak mengeluarkan senjata apapun. Sebaliknya, sejumlah besar energi asal sejati keluar dari tubuhnya dan langsung mengembun menjadi lima awan besar. Saat kelima awan itu berputar, mereka tiba-tiba bergabung menjadi satu, menjadi awan berukuran setengah manusia. Awan yang menyatu sangat jernih dan mengandungki pembantaian yang padat. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, menembus kehampaan dan mengoyak ruang. Di bawah kendali Nidan, awan jernih terbang langsung ke sebelah kanan Raja Sejati Jianchen. Dampak yang kuat menyebabkan ruang tersebut runtuh. Ini adalah metode budidaya inti dari Istana Suci Langit Giok, Seni Ilahi Sembilan Surga. Dikatakan bahwa ketika dikembangkan hingga batasnya, sembilan awan kuat dapat terkondensasi. Masing-masing adalah ruang terpisah. Jika digabungkan, itu cukup untuk menghancurkan dunia. Bakat wanita ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar mengolah lima awan. Terlebih lagi, awan bisa mengeluarkan sinar cahaya putih. Itu cukup untuk menunjukkan kehebatan bertarungnya yang hebat. Beberapa penonton di luar arena mengenali gerakan Nidan dan langsung berseru kaget. Saat Nidan menyerang, baju besi berwarna-warni muncul di tubuhnya. Ada banyak sekali awan yang terukir di atasnya, dan setiap awan memancarkan cahaya putih. Itu sangat mempesona. Kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan mereka sangat dahsyat dan dahsyat. Mereka sepenuhnya menutup bagian depan, kiri, kanan, dan atas Raja Sejati Jianchen. Masing-masing dari mereka dapat bersaing dengan para ahli tahap awal Dongsu. Bahkan melawan ahli tahap pertengahan Dongsu, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Dengan mereka berempat bekerja bersama, mereka tidak takut bahkan melawan Raja Sejati Jianchen. Namun, Raja Sejati Jianchen bukanlah ahli biasa. Sebagai kepala sekte kelas 1, dia adalah salah satu yang terbaik di antara pakar tahap akhir Dongsu. Kecakapan bertarungnya sangat menakutkan. Menghadapi pengepungan kelompok empat Luoping, wajah Raja Sejati Jianchen menunjukkan rasa jijik yang jelas. Jelas sekali, dia sama sekali tidak menganggap serius kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang. Status apa yang dia miliki? Di bawah tahap Great Ascension, berapa banyak orang yang bisa mengungguli dia dalam budidaya? Sekarang, empat semut ingin mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Itu hanya sebuah lelucon. Di hadapan kekuatan absolut, metode atau taktik apapun hanyalah hayalan belaka. Meskipun kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang telah menutup semua rute pelariannya, hal itu sama sekali tidak berguna bagi Raja Sejati Jianchen. Aura Raja Sejati Jianchen tiba-tiba meledak. Raja Sejati yang kuat dari ahli tahap akhir Dongsu langsung menyapu ruang di sekitarnya dan menerobos domain mata pedang Gongzi Yu. Raja Sejati yang kuat bertabrakan dengan serangan kelompok empat Luoping seperti pisau panas menembus mentega, memblokir semua serangan mereka. Terlebih lagi, dalam sekejap mata, udara melonjak dan ruangan bergetar. Serangan kelompok empat Luoping semuanya dipukul mundur. Di bawah dampak yang sangat kuat ini, serangan kelompok empat Luoping langsung dinetralkan. Mereka berempat juga terlempar mundur beberapa langkah. Mereka semua memandang Raja Sejati Jianchen dengan kaget. Kekuatan ahli tahap akhir Dongsu benar-benar menakutkan. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan Raja Sejati Jianchen. Raja Sejati Jianchen baru saja melepaskan Raja Sejati-Raja Sejati yang kuat untuk secara langsung menetralisir serangan mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat tertekan. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka berempat, mereka akan mampu melawan Raja Sejati Jianchen. Baru sekarang mereka menyadari bahwa monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun ini tidak mudah untuk dihadapi. Raja Sejati Jianchen bahkan belum bergerak, tapi dia sudah menetralisir serangan kekuatan penuh mereka. Begitu dia bergerak, bagaimana mungkin mereka punya kesempatan untuk menolak? Inilah perbedaan dalam kultivasi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selama perbedaan dalam kultivasi terlalu besar, kemampuan bertarung di atas levelnya tidak ada gunanya. Luoping menghela nafas secara emosional. Bagaimanapun, perbedaan dalam budidaya antara mereka berempat dan Raja Sejati Jianchen terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat kecakapan bertarung mereka, sulit untuk menebusnya. Desir-desir-desir. Tiga suara terdengar. Jimat ungu muncul di depan Luoping, Nidan, dan Gongzi Yu secara bersamaan. Guang Kuanzi juga memegang jimat serupa di tangannya. Jimat ungu bermutu tinggi. Luoping mengenali tingkat jimat di depannya dengan sekali pandang. Itu persis sama dengan jimat ungu bermutu tinggi yang pernah digunakan Penatua Jing sebelumnya. Alhasil, di atas segan-segan mengambilnya. Nidan dan Gongzi Yu juga meraih jimat ungu bermutu tinggi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, mereka mendengar pesan Guang Kuanzi. Ini adalah jimat ungu bermutu tinggi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Jimat ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang secara keseluruhan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa. Dengan kata lain, kita hanya punya waktu dua batang dupa. Jika kita tidak bisa mengalahkan bajingan Tua Jianchen itu, kita mungkin akan dibunuh olehnya. Gunakan segera. Setelah Guang Kuanzi selesai berbicara, jimat ungu bermutu tinggi di tangannya langsung menghilang. Pada saat yang sama, budidayanya tiba-tiba meningkat, naik dari pertengahan alam kehidupan surgawi ke pertengahan alam Dongsu sebelum berhenti. Dia telah bangkit secara keseluruhan. Setelah menerima pesan Guang Kuanzi, Luoping dan dua lainnya mengaktifkan jimat ungu mereka tanpa ragu-ragu. Setelah jimat ungu bermutu tinggi menghilang dari tangan mereka, budidaya mereka meningkat pada saat yang sama. 637 Semua orang awalnya percaya bahwa kelompok Luoping yang terdiri dari empat orang pasti sudah mati. Tetapi ketika mereka melihat Guang Kuanzi mengeluarkan jimat ungu bermutu tinggi dan peningkatan budidaya mereka, mereka tidak bisa menahan kutukan di dalam. Sial! Bagaimana anak nakal ini begitu kaya? Dia mengeluarkan empat jimat ungu bermutu tinggi sekaligus tanpa berkedip. Sungguh sia-sia. Dia menghabiskan empat jimat ungu bermutu tinggi begitu saja. Ini adalah harta yang didambakan semua orang bahkan dalam mimpi mereka. Sepertinya jimat ungu bermutu tinggi itu pasti telah diambil oleh Helian Huosi yang buas itu. Benar saja, sangat mudah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan dengan kekuatan. Setelah budidaya keempat orang ini meningkat, mereka sudah memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Raja Sejati Jianchen. Ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang bagus. Siapa tahu, mungkin Raja Sejati Jianchen benar-benar akan gagal total. Banyak orang memiliki berbagai macam pemikiran. Lagi pula, jimat ungu bermutu tinggi terlalu berharga dan langka. Sekarang setelah empat diantaranya abis sekaligus, banyak orang merasa sayang sekali. Namun, semua orang lebih memperhatikan pertempuran di depan mereka. Lagi pula, kelompok empat Luoping telah meningkatkan budidaya mereka. Tidak lagi mudah bagi Raja Sejati Jianchen untuk membunuh mereka. Di arena, Raja Sejati Jianchen melihat perubahan dalam kelompok empat budidaya Luoping. Ekspresi awalnya yang menghina akhirnya berubah. Tatapannya menjadi agak kejam dan menyeramkan. Perubahan ini cukup untuk menunjukkan bahwa keadaan kelompok empat Luoping saat ini sudah cukup untuk membuat Raja Sejati Jianchen merasa sedikit terancam. Tentu saja, Raja Sejati Jianchen masih tidak menganggap serius mereka berempat. Hanya saja setelah melihat potensi mereka, dia semakin ingin membunuh mereka. Bajingan tua Jianchen, serahkan hidupmu. Karena durasi jimat ungu bermutu tinggi terbatas, Guangkuan Zi tidak ragu mengingatkan mereka untuk menyerang setelah budidaya mereka meningkat. Kempatnya masih menggunakan serangan yang sama seperti sebelumnya. Namun, setelah budidaya mereka meningkat, kekuatan serangan mereka juga meningkat berkali-kali lipat. Mereka sekali lagi mengepung Raja Sejati Jianchen. Kali ini, Raja Sejati Jianchen merasa terancam dengan serangan kelompok Luoping. Bagaimanapun, dia menghadapi dua ahli realem dongsu pertengahan dan dua ahli realem dongsu awal. Dengan kilatan cahaya, pedang muncul di tangan Raja Sejati Jianchen. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu segera melepaskan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ruang sekitarnya. Cahaya pedang ini menembus ruang dan secara langsung menghadapi serangan Luoping dan tiga lainnya. Kedua belah pihak langsung bertabrakan dan melancarkan konfrontasi intens. Meskipun Raja Sejati Jianchen hanya menggunakan gerakan pedang dengan santai, kekuatan cahaya pedang benar-benar hebat. Ini secara langsung memaksa Luoping dan yang lainnya mundur. Luoping terus-menerus mengacungkan pedang bulan sabit tristar dan terus menggunakan pedang lipat delapan kongming. Lampu pedang yang lebat itu seperti hujan lebat, terus-menerus menyerang lampu pedang Raja Sejati Jianchen. Dua lampu pedang dengan gaya berbeda bertabrakan. Meskipun lampu pedang Luoping dipenuhi dengan niat pedang yang kuat, mereka tidak mampu mengalahkan lampu pedang lawan. Tidak hanya itu, di bawah serangan lampu pedang lawan, lampu pedang Luoping berhasil dikalahkan satu demi satu. Jika dia tidak terus-menerus mengacungkan pedang bulan sabit tristar, dia mungkin sudah terkena cahaya pedang lawan. Lampu pedang tua Jianchen ini tidak memiliki niat pedang apapun, tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Tampaknya pencapaiannya dalam jalan pedang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Niat pedang kongmingku tidak bisa mempengaruhi pikirannya sama sekali. Kekuatan jurus pedangku tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Tampaknya menggunakan 12 pedang kongming tidak akan berhasil. Luoping memahami bahwa pemahaman Raja Sejati Jianchen tentang jalan pedang telah mencapai tingkat puncak. Bahkan jika dia tidak menggunakan niat pedangnya, itu sudah cukup untuk mengalahkan gerakan pedangnya. Kekuatan kongming 8 Fusion Sword saja tidak cukup untuk memblokir gerakan pedang lawan. Akibatnya, dia harus menggunakan gerakan aneh lainnya. Dengan pemikiran dari Luoping, ruang di depannya segera berubah parah. Lampu pedang Raja Sejati Jianchen segera ditelan oleh ruang yang terdistorsi, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, puluhan ribu cahaya pedang yang dilepaskan oleh kongming 8 Fusion Sword milik Luoping melesat ke arah posisi Raja Sejati Jianchen seperti segerombolan lebah. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya juga menggunakan teknik mereka sendiri untuk menghilangkan cahaya pedang Raja Sejati Jianchen. Pada saat yang sama, serangan mereka mendekati tubuh Raja Sejati Jianchen. Raja Sejati Jianchen mengangkat alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang akan menggunakan teknik aneh seperti itu untuk mengalahkan gerakan pedangnya. Meskipun dia terkejut dengan banyaknya serangan yang akan menghampirinya, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan ayunan pedang di tangannya, pedang Ki yang sangat kuat melonjak, menciptakan gelombang spasial besar yang menyapu serangan kelompok empat Luoping. Empat awan nidan, cahaya pedang Guang Kuan Zi, dan cahaya pedang Luoping dan Gong Zi Yu semuanya ditelan oleh gelombang pedang Ki Raja Sejati Jianchen. Mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Meskipun gelombang Ki yang tersisa menghantam kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang, mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka dengan mudah digagalkan oleh pertahanan mereka. Hmm. Raja Sejati Jianchen tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba menikamkan pedangnya ke kiri kepalanya. Pedang Ki yang kuat melonjak sekali lagi, menelan ruang. Setelah serangan itu, Raja Sejati Jianchen dengan dingin menatap Luoping dan berkata, Hef, trik yang tidak penting. Kamu pikir kamu bisa menyerangku secara diam-diam seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Nidan telah menggunakan salah satu awan untuk menyerap cahaya pedang dari gerakan pedang Raja Sejati Jianchen. Gongziyu telah menggunakan domain mata pedang untuk menelan cahaya pedang. Guangkuanzi telah menggunakan api misterius dari pedang pembunuh dewa untuk menjebak cahaya pedang. Hanya Luoping yang secara langsung menggunakan Stellar Transposition untuk memindahkan semua cahaya pedang. Akibatnya, Raja Sejati Jianchen segera mengetahui bahwa serangan diam-diam itu dilakukan oleh Luoping. Bocah tak penting itu sudah cukup untuk membunuh orang tercelah sepertimu. Hentikan omong kosongmu dan teruslah mati. Luoping membalas tanpa sedikitpun kesopanan. Lalu, dia melancarkan serangan lagi. Kali ini, sosok Luoping bergerak dan menjelma menjadi selusin sosok. Semuanya diselimuti cahaya pelangi. Masing-masing dari mereka memiliki kehadiran yang sama. Mereka semua telah mencapai alam Dongsu awal. Hanya satu dari sosok itu yang memegang pedang bulan Sabit Tristar, sementara yang lain menggunakan tangan kosong. Namun, mereka semua menggunakan teknik berbeda untuk menyerang Raja Sejati Jianchen pada saat bersamaan. Luoping, yang memegang Tristar Crescent Swat, juga menggunakan Kongming Eight Fusion Swat. Puluhan ribu lampu pedang bekerja sama dengan tokoh lainnya untuk melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Ketika Luoping menyerang, Duang Kuan Zi dan dua lainnya juga melancarkan serangan mereka. Kali ini, mereka menggunakan serangan terkuat mereka untuk mengalahkan Raja Sejati Jianchen secepat mungkin. Roh artefak berbentuk kera terbang keluar dari pedang pembunuh dewa milik Duang Kuan Zi sekali lagi. Ia segera terbang ke dalam api yang dilepaskan oleh pedangnya. Diselimuti oleh api, tubuh roh artefak langsung menjadi sangat padat. Tidak ada bedanya dengan kera sungguhan. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, menyatu dengan warna api. Seolah-olah kekuatan kera telah meningkat berkali-kali lipat di dalam api. Itu telah mencapai kondisi puncak, cukup untuk membuat pedang pembunuh dewa mendekati level artefak abadi. Pantas saja aku merasa kera ini begitu familiar. Itu adalah kera api dari, kera es dan api. Ia memiliki tubuh roh api bawaan dan kemampuannya mengendalikan api tidak ada duanya. Sekarang roh artefak kera api telah mencapai kondisi puncaknya dan telah menyatu dengan, matahari terik, yang terkenal, kekuatan pedang pembunuh dewa mungkin tidak jauh berbeda dengan artefak abadi. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan Guang Kuan Zi dari pedang pembunuh dewa. Di antara penonton, ada beberapa yang bermata tajam. Mereka segera mengenali asal-usul roh artefak kera. Itu sebenarnya adalah kera api yang sangat kuat dari zaman kuno. Bersama dengan kera jenis lain, kera es, mereka dikenal sebagai kera es dan api. Selain memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan api, kera api juga sangat kejam dan kejam. Itulah mengapa ia lahir dari pedang pembunuh dewa. Api yang dilepaskan dari pedang pembunuh dewa dikenal sebagai matahari terik. Mereka sangat kuat dan terbakar tanpa henti. Mereka seperti matahari yang terik di langit, mengandung suhu dan panas yang sangat mengerikan. Karena matahari terik telah menyatu dengan pedang pembunuh dewa ketika sedang dimurnikan, dan kera api adalah roh artefak bawaan yang lahir dari pedang pembunuh dewa, keduanya dapat menyatu dengan sempurna. Setelah menyatu dengan matahari yang terik, kera api mengayunkan tinju besarnya, terus-menerus melepaskan bayangan kuat dari tinjunya. Setiap bayangan setelahnya diselimuti oleh api tebal dan memiliki kekuatan membunuh yang besar. Guang Kuanzi menggunakan pedang pembunuh dewa dan juga menggunakan tebasan pembunuh dewa. Karena kekuatan roh artefak kera api telah meningkat, kekuatan pedang pembunuh dewa juga meningkat. Setelah menggunakan tebasan pembunuh dewa, kekuatan yang terkandung di setiap bayangan pedang telah meningkat beberapa kali lipat. Di bawah kendali Guang Kuanzi, mereka langsung menebas raja sejati Jianchen. Sebenarnya ada tujuh awan mengambang di sekitar Nidan. Ini adalah batas jumlah awan yang bisa diapadatkan setelah budidayanya meningkat. Saat ketujuh awan bergabung menjadi satu, mereka membentuk awan yang hampir transparan. Cahaya putih pekat dilepaskan darinya, menembus kehampaan dan menyelimuti ruang sekitar lebih dari seratus kaki. Di bawah kendali Nidan, awan tembus pandang langsung terbang menuju raja sejati Jianchen. Cahaya putih di awan adalah yang pertama mencapainya, menerangi dirinya. Gong Ziyu menggunakan domain mata pedang lagi. Setelah budidayanya meningkat, stabilitas domain mata pedang juga meningkat. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi raja sejati Jianchen. Matanya terus memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Mereka merobek udara seperti sinar pedang, bersiul di udara. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik pedang pembelah langit lagi. Kali ini, sosok roh artefak muncul di pedang Thaili. Itu segera meningkatkan kekuatan pedang sebanyak itu. 638 Kali ini, menghadapi serangan kelompok empat Luoping, ekspresi raja sejati Jianchen menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka serangan keempatnya menjadi begitu kuat. Di bawah tekanan dari begitu banyak serangan, gerakan raja sejati Jianchen memang sangat terpengaruh. Namun, dengan kultifasinya, dia dapat dengan mudah mengatasi tekanan semacam ini. Menyelesaikan tekanan adalah satu hal, tetapi membatalkan semua serangan adalah hal lain. Bagaimanapun, serangan kelompok empat Luoping sangat kuat. Bahkan jika dia dengan paksa membatalkan serangan keempat orang itu dengan kultifasinya yang mendalam, dia mungkin masih terluka. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia terima. Di depan banyak orang, sebagai pemimpin sekte kelas satu, jika dia terluka di tangan empat anak kecil, bukankah itu akan membuatnya kehilangan muka? Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa dia tidak terluka sama sekali sambil membatalkan serangan keempatnya. Kalau begitu, dia hanya bisa mengandalkan serangan jarak jauh. Pedang di tangan Raja Sejati Jian Chen terbang dan menari di udara. Niat pedang yang sangat kuat meletus dari pedang dan langsung menutupi ruang di sekitarnya. Di bawah tekanan kuat dari niat pedang, serangan kelompok empat Luoping semuanya terpengaruh bahkan sebelum mereka bisa mendekati Raja Sejati Jian Chen. Untungnya, mereka meningkatkan budidaya mereka tepat waktu dan berhasil memblokirnya. Setelah niat pedang meletus, hampir 10 ribu sinar cahaya pedang dilepaskan dari pedang tersebut. Cahaya pedang itu menyelaukan saat mengamuk. Dengan pedang sebagai pusatnya, hampir 10 ribu sinar cahaya pedang segera ditembakkan. Mereka mengandung kekuatan untuk membelah langit dan menghadapi serangan kelompok empat Luoping. Hati-hati, ini adalah jurus terakhir dari teknik pedang pembelah surga, pedang pemecah surga. Kekuatan setiap sinar cahaya pedang sama persis, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Melihat langkah Raja Sejati Jian Chen, Gong Ziyu segera memperingatkan ketiga orang lainnya. Dia sangat akrab dengan teknik pedang pembelah surga dan tentu saja mengetahui kekuatan gerakan terakhirnya. Meskipun Raja Sejati Jian Chen belum sepenuhnya memahami inti dari teknik pedang, itu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Jika mereka tidak dapat menghalangi gerakan ini, kemungkinan besar mereka akan terluka parah. Ekspresi Luoping dan yang lainnya berubah serius ketika mereka mendengar peringatan Gong Ziyu. Mereka bisa merasakan tekanan dan maksud pedang dari 10 ribu sinar pedang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Meski begitu, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Mereka terus mengendalikan serangan mereka untuk menerima pedang cahaya dari Raja Sejati Jian Chen. Banyak tokoh Luoping menampilkan berbagai teknik, membentuk arai bela diri ilusi ekstrim yang ofensif dan defensif dalam kehampaan. Ada juga banyak arai bela diri ilusi ekstrim yang lebih kecil di dalamnya. Arai bela diri ilusi ekstrim yang sangat besar langsung bertabrakan dengan sebagian dari cahaya pedang. Di bawah niat pedang yang kuat dan serangan cahaya pedang, arai bela diri ilusi ekstrim segera diblokir dan banyak gerakan langsung dibubarkan. Begitu kedua belah pihak bentrok, banyak formasi bela diri ilusi ekstrim kecil dihancurkan. Untungnya, sosok Luoping terus-menerus menggunakan teknik misterius ilusi ekstrim dan mengandalkan gerakan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengisi celah dalam formasi bela diri ilusi ekstrim. Sedangkan untuk teknik pedang segi 8 Kong Ming Luoping, ia juga mengandalkan keunggulannya dalam jumlah untuk menemui jalan buntu dengan cahaya pedang lawan. Serangan tiga orang lainnya juga dihadang oleh cahaya pedang Raja Sejati Jian Chen. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu dalam kehampaan dan sulit untuk menentukan pemenangnya sejenak. Pada saat ini, telapak tangan Raja Sejati Jian Chen melepaskan dua sinar cahaya biru. Cahaya biru itu berkedip-kedip dengan kilat dan mengandung kekuatan penghancur dari petir. Dengan tatapan kejam, Raja Sejati Jian Chen langsung melepaskan empat sinar cahaya biru ke arah kelompok Luoping. Sekarang setelah dia mengendalikan serangan mereka, dia secara alami memilih untuk membunuh mereka. Sebelumnya, kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang menyerang sepenuhnya karena Raja Sejati Jian Chen tidak menganggapnya serius. Sekarang dia merasakan ancaman dari mereka berempat, dia secara alami mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Empat sinar cahaya biru merobek kehampaan dan mendekati kelompok empat Luoping dalam sekejap. Melihat cahaya biru tiba dalam sekejap, Luoping terkejut, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Huff, jadi bagaimana kalau itu Azure Lightning? Perhatikan bagaimana aku menyerapmu. Luoping tidak mengelak sama sekali. Dia hanya menyaksikan Azure Lightning Leiguang menghantam tubuhnya. Tindakan ini sangat mengejutkan Raja Sejati Jian Chen. Apakah anak ini ingin mati? Mustahil. Raja Sejati Jian Chen ragu. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Luoping ingin mati. Namun, dia mengetahui kekuatan Azure Lightning Leiguang dengan sangat baik. Begitu Leiguang menyerang tubuhnya, bahkan jika dia tidak mati, tubuhnya akan hancur dan jiwanya akan terluka parah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Raja Sejati Jian Chen dan para penonton. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menyerap Azure Lightning Leiguang? Raja Sejati Jian Chen merasa sulit untuk tenang. Sebuah baju besi tipis muncul di tubuh Luoping. Ini memancarkan cahaya petir yang lebat dan memblokir Azure Lightning Leiguang yang digunakan Raja Sejati Jian Chen. Begitu armor Thunderbolt muncul, ia mulai dengan cepat menyerap energi petir dari Azure Lightning Leiguang. Meskipun petir itu cukup untuk mengancam para ahli tahap Dongsu, petir itu menjadi sangat patuh di bawah perlindungan armor Thunderbolt. Lagipula, Thunderbolt armor mengandung sejumlah kecil Thunder Crystal Embryo. Itu bisa menyerap semua jenis petir kecuali kekuatan petirnya melebihi kisaran tertentu. Yang jelas, Azure Lightning Leiguang masih berada dalam jangkauan penyerapan Embryo Crystal Guntur, sehingga mampu menyerapnya dengan lancar dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, seluruh Azure Lightning Leiguang terserap seluruhnya. Luo Ping tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, Thunderbolt armor menerima banyak energi petir. Pada saat ini, formasi bela diri ilusi ekstrim Luo Ping dan pedang segi delapan Kong Ming akhirnya memaksa kembali cahaya pedang Raja Sejati Jian Chen. Mereka mulai menyerang tubuh lawan. Meskipun Guang Kuan Zi dan dua lainnya tidak bisa secara langsung menyerap Azure Leiguang seperti Luo Ping, mereka masih bisa menggunakan pertahanan mereka untuk memblokir Leiguang di luar tubuh mereka. Setelah Luo Ping menyerap Azure Lightning Leiguang di depannya, Thunderbolt armor melepaskan tiga Leiguang secara bersamaan. Mereka terhubung ke Azure Lightning Leiguang di depan Guang Kuan Zi dan dua lainnya dan mulai menyerap Azure Lightning di depan mereka. Melihat tindakan Luo Ping, Guang Kuan Zi dan dua lainnya menjadi tenang. Mereka segera fokus mengendalikan serangan mereka, memaksa kembali cahaya pedang Raja Sejati Jian Chen dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, mereka mendekati lawannya. Meskipun budidaya Raja Sejati Jian Chen sangat mendalam, dia perlahan-lahan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan serangan sengit Luo Ping dan tiga lainnya. Melihat serangan keempatnya mendekat, wajah Raja Sejati Jian Chen menjadi sangat suram. Huff, sepertinya aku tidak terlalu peduli lagi. Biarpun aku harus menderita beberapa kerusakan, aku harus membunuh keempat bocah nakal ini secepat mungkin. Jika aku menunggu sampai jimat valet tingkat tinggi mereka kehilangan efeknya sebelum membunuh mereka, meskipun itu akan mudah, bukankah itu akan merusak citraku sebagai master sekte dari sekte kelas satu di depan begitu banyak orang. Hanya dengan membunuh mereka saat mereka berada di puncaknya, aku bisa menunjukkan kekuatanku dan tidak membiarkan orang lain menggunakannya untuk melawanku. Bagaimanapun, status Raja Sejati Jian Chen tidaklah biasa. Saat bertarung, dia masih harus mempertimbangkan citranya sebagai master sekte. Dia tidak ingin orang lain menggunakannya untuk melawannya. Melihat serangan Luoping dan tiga lainnya semakin dekat, Pedang Raja Sejati Jian Chen kembali ke tangannya. Kemudian, seperti pedang, tubuhnya melepaskan cahaya pedang menyelaukan yang menerangi area seluas 30 meter. Di saat yang sama, pedang di tangannya juga bersinar terang. Itu menyatu sempurna dengan tubuhnya, membuatnya tampak seperti pedang yang kuat. Pada saat ini, Raja Sejati Jian Chen dan pedang di tangannya telah mencapai resonansi sempurna. Frekuensi kedua aura itu persis sama, seolah-olah keduanya merupakan satu kesatuan yang sempurna. Manusia dan pedang menjadi satu. Melihat keadaan Raja Sejati Jian Chen, Luoping cukup terkejut. Meskipun dia bukan seorang pendekar pedang, dia masih memiliki pemahaman tentang cara berpedang. Secara alami, dia tahu bahwa alam manusia dan pedang sebagai satu adalah alam yang dikejar dengan penuh semangat oleh pendekar pedang. Laki-laki adalah pedangnya, pedang adalah laki-lakinya. Ada pedang di dalam manusia, dan ada manusia di dalam pedang. Saat manusia dan pedang menjadi satu, mereka bisa menembus ruang angkasa dengan satu serangan. Ada pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa mencapai alam manusia dan pedang sebagai satu, dan Raja Sejati Jian Chen adalah salah satunya. Sebagai sekte pendekar pedang, penelitian lembah pedang suci tentang cara pedang secara alami sangat mendalam. Sebagai master sekte lembah pedang suci, tidak mengherankan jika Raja Sejati Jian Chen bisa mencapai alam seperti itu. Setelah Raja Sejati Jian Chen memasuki kondisi manusia dan pedang sebagai satu, pedang di tangannya seperti bagian dari tubuhnya. Dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Tatapan Raja Sejati Jian Chen kejam. Niat pedang yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya, langsung menghadapi serangan Luoping dan tiga lainnya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan cahaya pedang besar dilepaskan dari pedangnya. Itu menebas dari atas. Kekuatan tebasan ini cukup untuk menghancurkan dunia dan menembus ruang angkasa. Aliran udara di sekitarnya sepenuhnya dilahap oleh cahaya pedang besar. Cahaya pedang besar itu seperti celah spasial yang berusaha melahap segala sesuatu di sekitarnya. Luoping dan tiga lainnya juga merasakan kekuatan melahap yang kuat dari jauh. Pada saat ini, serangan mereka dihadang oleh niat pedang kuat Raja Sejati Jian Chen. Di bawah kekuatan melahap cahaya pedang besar, semua serangan kehilangan kekuatannya dan secara bertahap dimakan oleh cahaya pedang besar. Pada saat ini, Luoping dan tiga lainnya melihat Raja Sejati Jian Chen mengangkat pedangnya lagi. Ekspresi mereka berubah drastis. 639 Kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang menyaksikan serangan mereka akan ditelan dan Raja Sejati Jian Chen hendak melancarkan serangan kedua. Ekspresi mereka berubah drastis karena mereka menjadi agak khawatir. Pada saat ini, Luoping segera menyuruh tiga orang lainnya untuk mundur melalui teknik komunikasi sementara dia mengeluarkan cermin bercahaya untuk memblokir mereka berempat. Pada saat kritis, Bright Serenite Racer mirror secara langsung memblokir cahaya pedang besar di atas. Seluruh area arena bergetar, dan bahkan penghalang pertahanan pun bergetar hebat. Meskipun Luoping tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari cermin bercahaya, bagaimanapun juga, itu tetap merupakan artefak abadi yang asli. Pertahanannya sangat sulit. Kedua cermin itu saling menempel dan langsung bertambah besar ukurannya. Seperti dua tutup panci besar, mereka sepenuhnya memblokir kelompok empat Luoping. Ketika kekuatan cahaya pedang besar menghilang, Bright Serenite Racer mirror terjatuh dari jarak jauh. Namun, tidak ada kerusakan sedikitpun. Itu terus berhenti di atas mereka berempat. Pada saat ini, pancaran cahaya kedua Raja Sejati Jian Chen telah dilepaskan. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya dan langsung menelan seluruh arena saat bersiul menuju cermin bercahaya. Meskipun dia agak terkejut dengan penggunaan cermin bercahaya oleh Luoping, Raja Sejati Jian Chen jelas sudah siap. Lagipula, bukan rahasia lagi kalau Luoping memiliki cermin bercahaya. Tentu saja dia sudah siap. Setelah mengayunkan pedangnya, sosok Raja Sejati Jian Chen melintas saat dia dengan cepat mendekati kelompok empat Luoping. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya. Di bawah perlindungan cermin bercahaya, kelompok empat Luoping segera memahami Raja Sejati Jian Chen ketika mereka melihat tindakannya. Pada saat ini, senyuman tak terdeteksi muncul di wajah Luoping. Dia segera berkata kepada kelompok tiga orang Guang Kuanzi melalui teknik komunikasi, serang pedang bajingan itu dengan seluruh kekuatanmu. Lakukan sekuat yang kamu bisa. Aku akan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Guang Kuanzi dan dua orang lainnya sedikit terkejut menerima transmisi suara Luoping. Namun, karena kepercayaan mereka pada kekuatan Luoping, mereka tidak ragu untuk bekerja sama. Karena pertahanan luminus mirror, mereka jauh lebih nyaman. Alhasil, mereka langsung melancarkan serangan sengit, menggunakan serangan yang sama seperti sebelumnya. Ketiganya mengincar pedang Raja Sejati Jian Chen. Raja Sejati Jian Chen, yang mendekat dengan cepat, tiba-tiba merasakan bahwa pedangnya menemui hambatan besar. Meski dia sudah menyatu dengan pedangnya, kekuatan pedangnya masih terpengaruh oleh penghalang yang begitu besar. Pada saat yang sama, Luoping benar-benar keluar dari pertahanan cermin bercahaya dan langsung menuju Raja Sejati Jian Chen. Hal ini membuat Raja Sejati Jian Chen agak bingung. Namun, Raja Sejati Jian Chen memahami niat Luoping hanya dalam waktu singkat. Dia tidak bisa menahan senyum menghina. Kamu ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Meskipun menggunakan jimat valet bermutu tinggi untuk sementara dapat meningkatkan budidaya seseorang, hal itu tidak meningkatkan kekuatan fisik seseorang secara signifikan. Menurut pendapat Raja Sejati Jian Chen, Luoping hanya mencari kematian dengan mencoba melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Ada dua bidang kultifasi utama di antara mereka, jadi kekuatan tubuh fisik mereka secara alami juga berjauhan. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa Luoping adalah seorang kultifator tubuh, Raja Sejati Jian Chen masih tidak percaya bahwa tubuh Luoping dapat menandingi tubuhnya. Meskipun dia adalah seorang pendekar pedang, setelah budidayanya mencapai tingkat tertentu, dia bisa menggunakan pedangki untuk meredam tubuhnya saat dia mengembangkan teknik pedangnya. Hal ini terutama terjadi setelah dia menyatu dengan pedangnya dan menyatu dengannya. Pedangki dari pedang telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Ditambah dengan cahaya pedang di permukaan tubuhnya, tubuhnya sangat kuat. Hasilnya, Raja Sejati Jian Chen bukan hanya seorang pendekar pedang, namun juga seorang kultifator tubuh. Akibatnya, dia sangat meremehkan tindakan Luoping. Meskipun pedang di tangannya telah terpengaruh oleh serangan sengit Guang Kuan Zi dan dua lainnya, pedang itu masih mampu menghasilkan cahaya pedang yang sangat besar. Hanya saja kecepatannya jauh lebih lambat. Meski begitu, hal itu tetap mampu menyibukkan mereka bertiga. Melihat Luoping mendekat, Raja Sejati Jian Chen langsung mengembunkan seberkas cahaya hijau Lei Guang di tangan kirinya dan melemparkannya ke tubuh Luoping tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa Luoping dapat menyerap Lei Guang hijau, serangan mendadak ini masih dapat diblokir untuk sementara. Setelah mengirimkan Lei Guang hijau, Raja Sejati Jian Chen menggerakkan kakinya dan segera mendekati sisi Luoping. Dia meninju dan bayangan tinju besar segera membekas di tubuh Luoping. Bayangan tinju berisi pedangki yang padat saat mencoba menghancurkan tubuh Luoping. Saat ini, Luoping sedang menyerap Lei Guang hijau. Melihat bayangan tinju besar yang hendak membekas di dadanya, suara gemuruh terdengar. Lei Guang melintas dan sosok Luoping langsung menghilang. Segera setelah itu, Lei Guang muncul di belakang Raja Sejati Jian Chen dan sosok Luoping muncul sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke punggung Raja Sejati Jian Chen. Raja Sejati Jian Chen merasakan hal ini dan bereaksi dengan cepat. Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya langsung melayang ke samping. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi dan memukul telapak tangan Luoping. Bang! Dengan suara keras, kedua tubuh mereka mundur tak terkendali. Setelah menstabilkan tubuh mereka, Raja Sejati Jian Chen mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Ekspresi Luoping juga sangat terkejut. Namun, senyuman segera muncul di wajahnya. Tanpa menunggu lawannya menyerang, dia melancarkan serangan lagi. Melihat ini, bayi berkulit putih segera terbang keluar dari tubuh Raja Sejati Jian Chen. Begitu bayi itu meninggalkan kepalanya, ia segera berubah menjadi penampilan Raja Sejati Jian Chen. Namun, tubuhnya memang ilusi. Raja Sejati Jian Chen yang ilusi mengulurkan tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Kemudian, dia menyatu dengan pedang. Dia mengangkat pedang dan menebas ke arah kelompok Guang Kuansi. Adapun Raja Sejati Jian Chen sendiri, dia dengan kejam menghadapi Luoping. Tru Yuan melonjak di telapak tangannya saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Luoping. Keduanya sama-sama menggunakan serangan telapak tangan. Empat telapak tangan bertabrakan dengan keras, meletus dengan dampak yang sangat besar. Aliran udara yang deras mengalir deras dan bersil keras. Banyak penonton yang tercengang menyaksikan pertarungan di arena. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang akan mampu memaksa Raja Sejati Jian Chen ke keadaan seperti itu. Sial, Raja Sejati Jian Chen telah melepaskan jiwa baru lahirnya untuk bertarung. Sepertinya dia berada di bawah banyak tekanan. Tubuh Luoping terlalu mengerikan. Dia benar-benar bisa berbenturan langsung dengan Raja Sejati Jian Chen. Ini sulit dipercaya. Seperti yang diharapkan dari artefak abadi. Hanya dengan menggunakannya untuk pertahanan, itu sudah tak terkalahkan. Sungguh membuat iri. Jimat ungu bermutu tinggi akan segera berakhir. Pemenang terakhir mungkin adalah Raja Sejati Jian Chen. Sayang sekali keempat keajaiban itu akan mati di sini. Itu belum tentu benar. Mungkin Helian Huozi sudah muncul di kota Bango Petir. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan putranya terbunuh. Kalau begitu mungkin Transit Star Monarch juga muncul di Lightning Crane City. Bahkan jika Helian Huozi bergerak, Transit Star Monarch pasti akan menghentikannya. Para penonton menganalisis pertempuran di depan mereka dan langsung memikirkan Helian Huozi dan Transit Star Monarch. Mereka semua menebak apakah mereka berdua sudah bersembunyi di kota Bango Petir. Meskipun orang-orang ini hanya menebak-nebak dengan santai, mereka mendengarkan percakapan tersebut. Di kapal kamar dagang Lightning Crane, Eselon atas kamar dagang Lightning Crane menjadi waspada. Wanita yang tadi berbicara segera mengeluarkan jimat komunikasi. Setelah transmisi cepat, wajah wanita parubaya itu berubah serius. Dia melihat kesekeliling dan menjadi waspada. Jika apa yang dikatakan orang-orang itu benar, dan Helian Huozi serta Transit Star Soverein telah memasuki kota Bango Petir, maka kekuatan budidayanya tidak akan ada gunanya. Sekarang, hanya presiden kamar dagang Lightning Crane yang bisa menahan mereka berdua. Awalnya, ini hanya pertarungan antar keajaiban. Sekarang, ini telah berubah menjadi pertarungan antara dua kekuatan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh wanita parubaya itu. Menarik kembali pandangannya, wanita parubaya itu melihat ke arena lagi. Dia ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran ini. Pada saat ini, Luoping dan Perfected Jian Chen telah bentrok selama lebih dari 10 ronde. Tubuh mereka berdua sangat kuat. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, kekuatannya hampir mencapai level artefak spiritual peringkat 9. Untungnya, saat saya mengasingkan diri, saya berhasil mengembangkan seni ilahi cendana ke tingkat ke-8. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menahan tubuh Jian Chen. Aku tidak menyangka tubuhnya begitu tangguh. Terlebih lagi, telapak tangannya dipenuhi dengan pedangki yang kuat. Dengan sekali pandang, aku tahu bahwa dia menggunakan pedangki untuk memurnikan tubuhnya. Kekuatannya tak terduga. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Luoping mencibir dalam hatinya. Sekali lagi, dia mengayunkan telapak tangannya. Melihat ini, Jian Chen yang sempurna tidak segan-segan mengayunkan telapak tangannya. Bang-bang-bang. Hem, apa yang sedang terjadi? Setelah tabrakan terus-menerus, ekspresi perfected Jian Chen tiba-tiba berubah. Dia melihat telapak tangannya dengan kaget. Sepertinya dia sebenarnya sedikit takut. Ini adalah, air berat esensi nether. Apa nyala api lainnya? Jian Chen yang sempurna merasakan keberadaan nether essence heavy water di salah satu lengannya. Namun, dia tidak mengenali api di lengan satunya. Namun, saat api memasuki lengannya, pusarnya menjadi sangat gelisah. Seolah-olah nyala api tanpa nama akan menyala. Dipenuhi rasa takut, Jian Chen yang sempurna segera mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Semuanya berkumpul di pelukannya untuk memblokir dan menetralisir penyebaran nether essence heavy water dan api tanpa nama. Pada saat yang sama, jiwa baru lahir Jian Chen yang disempurnakan juga mengarahkan pedangnya ke Luoping tanpa ragu-ragu. Dia menyerang dengan serangan yang kuat. Melihat ini, Luoping segera mundur. Namun, saat dia menghindar, aliran cahaya keluar dari tubuhnya. Itu langsung meluas di udara dan kemudian menekan Jian Chen yang disempurnakan. Kelon roh batu 10.000 tahun, yang tingginya 6.000 kaki, jatuh dari langit seperti gunung kecil dan menabrak Jian Chen yang disempurnakan. Melihat ini, Jian Chen yang sempurna segera bersiap untuk menghindar. Lagi pula, sulit baginya untuk menggunakan lengannya. Dia tidak ingin terkena roh batu 10.000 tahun dan kehilangan muka. 640. Perubahan mendadak membuat Raja Sempurna Jian Chen, yang memiliki banyak pengalaman pertempuran dan kultivasi mendalam, merasa tidak berdaya. Saat dia hendak memusatkan seluruh energinya untuk menghancurkan es di sekitarnya dengan paksa, tubuhnya mulai terbakar lagi. Nyala api muncul entah dari mana di pusarnya dan mulai menyapu seluruh ruang pusar, sehingga mustahil bagi Raja Sempurna Jian Chen untuk menggunakan seluruh energinya. Sekarang, dia hanya bisa menekan penyebaran api untuk sementara dan tidak membiarkannya terus menyebar. Pada saat ini, roh batu 10.000 tahun di atas akhirnya jatuh dan langsung menghantam tanah arena. Seluruh area pertempuran terguncang, bahkan jiwa baru lahir Raja Jian Chen yang sempurna dan kelompok empat luoping yang masih bertarung terguncang oleh getaran di udara. Tidak mungkin, Raja Sempurna Jian Chen sebenarnya ditekan oleh roh batu 10.000 tahun. Melihat situasi Raja Sempurna Jian Chen, sepertinya dia tidak bisa menggunakan energinya sama sekali. Apa yang terjadi? Aku tidak menyangka bahwa Master Sekte Lembah Pedang Suci yang agung akan dipaksa sejauh ini oleh empat anak kecil. Para jenius ini sungguh tidak sederhana. Kerumunan penonton merasa sulit dipercaya bahwa Raja Sempurna Jian Chen ditekan oleh roh batu 10.000 tahun. Mereka semua menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan kelompok luoping yang beranggotakan empat orang dan menghela nafas dalam hati. Huff, ini bagus. Mari kita lihat bagaimana lelaki tua ini bisa begitu sombong. Ini adalah takdirmu karena berani menangkap tuan suamiku. Niue berkata dengan sangat puas. Huff, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Di arena, jiwa baru lahir Raja Jian Chen yang sempurna memegang pedang dan berkata kepada kelompok empat luoping dengan penuh semangat. Di depan banyak orang, tubuhnya sebenarnya ditekan oleh roh batu 10.000 tahun. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Sekarang, dia harus membunuh kelompok luoping yang beranggotakan empat orang untuk meredakan kebencian di hatinya. Kamu hanya memiliki jiwa yang baru lahir yang tersisa. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Apa kamu tidak suka bermain petir? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan petir hijau. Luoping menjawab terus terang. Lei guang di tubuh luoping bersinar dan menembakkan beberapa lei guang hijau. Ini adalah lei guang yang dia serap dari Raja Sejati Jian Chen sebelumnya. Dia menggunakannya untuk menghadapi lawannya. Surga membelah 10.000 pedang. Ekspresi Raja Sejati Jian Chen tiba-tiba berubah. Dia berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan cepat, melepaskan lebih dari 10.000 halai cahaya yang menghalangi di depannya, mencegah King Lei guang mendekat. Dia hanya seorang kultifator jiwa baru lahir sekarang, jadi dia sangat takut dengan kekuatan guntur. Begitu dia terkena guntur hijau lei guang, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan menderita siksaan yang menyakitkan. Melalui hubungannya dengan tubuhnya, jiwa Raja Sejati Jian Chen yang baru lahir dengan jelas mengetahui bahwa tubuhnya tidak hanya ditekan, tetapi juga dirusak oleh es dan api. Bahkan jika dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bisa menghentikan kehancuran tubuhnya. Bahkan jiwanya tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Dia benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Sekarang, jiwanya yang baru lahir menghadapi serangan petir hijau Luoping. Guang Kuan Zi dan dua orang lainnya telah mengepungnya, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Pada saat itu, Raja Sejati Jian Chen merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah kematian ada di depannya. Sudah lebih dari 10 ribu tahun sejak terakhir kali dia merasakan perasaan seperti itu sejak dia menjadi terkenal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipaksa dalam situasi seperti itu oleh empat bocah nakal yang masih basah kuyuk. Tubuhnya ditekan dan jiwanya yang baru lahir diserang dari semua sisi. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri sama sekali. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton, jiwanya yang baru lahir mungkin sudah lama melarikan diri. Lagi pula, dibandingkan dengan nyawanya, kehilangan tubuhnya lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Namun, di bawah tatapan banyak orang, penghalang pertahanan di sekitar arena sangatlah kuat. Sulit bagi jiwanya yang baru lahir untuk menerobosnya, jadi tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Meskipun dia adalah master sekte dari sekte kelas 1, pedang di tangannya hanyalah artefak spiritual kelas 9. Terlebih lagi, sebagai ahli pedang, dia selalu terbiasa membunuh dan membela diri. Dia jarang bergantung pada bantuan luar. Di mata pendekar pedang, pedang adalah senjata paling tajam dan terkuat. Tidak peduli siapa musuhnya, mereka bisa ditebas dengan satu serangan. Bantuan lain tidak berguna. Namun, pada saat itu, Raja Sejati Jianchen benar-benar menyadari bahwa jika penguasaan ilmu pedangnya belum mencapai puncak, dia tidak akan mampu benar-benar menekan lawannya dengan seni pedangnya yang kuat. Jika dia tidak bisa membunuh lawannya dalam satu serangan, alat bantu lainnya masih akan sangat berguna. Saat ini, dia adalah contoh terbaik. Dia sepenuhnya memahami bahwa alasan mengapa dia berakhir seperti ini adalah karena dia telah ditekan oleh teknik rahasia Luoping ketika dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan Luoping. Selain air berat esensi neter, Raja Sejati Jianchen juga mengenali es hantu. Hanya jenis api terakhir yang sulit dia identifikasi. Semua harta karun ini sangat langka dan berharga. Raja Sejati Jianchen merasa sulit untuk percaya bahwa Luoping sebenarnya memiliki begitu banyak. Ditambah dengan ibu pertiwi heavy earth dalam roh batu berumur 10.000 tahun yang menekan tubuhnya, dia benar-benar tercengang. Benar saja, memiliki lebih banyak keterampilan bukanlah beban, tetapi lebih banyak harta bisa menjadi beban. Raja Sejati Jianchen dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Dia sebenarnya mengembangkan keinginan besar untuk harta karun ini. Oh tidak. Pada saat itu, jiwa Raja Sejati Jianchen yang baru lahir berteriak. Kemudian, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ah, Luoping, kamu bajingan tercelah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Sejati Jianchen mengeluarkan raungan gila saat dia dibungkus oleh King Leiguang. Dia mengutuk Luoping karena tercelah dan tidak tahu malu. Saat dia sedang berpikir, King Leiguang langsung menghancurkan 10.000 pedang pemisah surga dan membungkus jiwanya yang baru lahir. Kekuatan guntur yang sangat kuat langsung menyerang jiwanya yang baru lahir dan memulai penyiksaan yang kejam. Luoping tentu saja tidak akan langsung membunuhnya. Bagaimanapun, dia masih perlu memaksanya melepaskan tuan orang tuanya. Namun, dia tidak boleh melewatkan penyiksaannya dengan benar. Melihat Luoping juga telah menangkap jiwa raja Sejati Jianchen yang baru lahir, Duang Kuan Zi dan dua orang lainnya menghela napas lega. Mereka semua sangat terkesan dengan metode Luoping. Kak Luo, aku tidak mengira tubuhmu akan sekuat ini. Kamu benar-benar memperluas wawasanku. Duang Kuan Zi adalah orang pertama yang berbicara. Bukan hanya tubuhnya yang kuat, tapi metodenya juga sangat pintar. Dia benar-benar bisa memaksa raja tua Jianchen untuk tidak bisa melawan. Dia benar-benar unik. Namun, menurutku dia paling baik dalam mencuri harta dan melarikan diri. Bagaimana menurutmu, kakak Luo? Jangan berpikir bahwa kita benar-benar berteman hanya karena kita bekerja sama. Kamu masih harus mengembalikan harta hutangmu padaku. Gong Zi pertama kali berkata pada Guang Kuan Zi sebelum mengalihkan pandangannya ke Luoping. Dia masih belum melupakan tentang giyok cahaya surgawi. Huh, kakak Yu, kamu terlalu sok. Bukankah aku baru saja mengambil sebagian hartamu? Apakah perlu menyebutkannya setiap kali kita bertemu? Lupakan saja. Melihat kita bekerja sama, aku akan memberimu sebagian dari harta karun itu setelah masalah ini selesai. Aku tidak ingin diganggu olehmu. Luoping berkata tanpa daya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan giyok cahaya surgawi tingkat tinggi dan menyempurnakannya di matanya, membuka mata dewa. Dia tidak keberatan memberikan beberapa giyok cahaya surgawi tingkat rendah kepada Gong Zi. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Gong Zi berkata dengan dingin. Ekspresinya masih sedingin biasanya. Setelah Gong Zi selesai berbicara, aura keempatnya tiba-tiba turun. Budidaya mereka juga kembali dari tahap Dong Su ke tingkat semula. Durasi purple talismen bermutu tinggi baru saja berakhir. Untungnya, mereka telah menekan Raja Sejati Jian Chen sebelum ini. Bahkan jika budidaya mereka telah kembali, Raja Sejati Jian Chen masih tidak bisa menolak. Sialan, kalian berempat semut. Aku tidak akan melepaskanmu. Jian Xing, cepat bunuh mereka. Di dalam azure Thunder Lei Guang, Raja Sejati Jian Chen sangat membenci kelompok Luoping. Dia langsung berteriak ke arah luar arena. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah kapal lembah pedang suci. Mereka ingin melihat apakah para ahli lembah pedang suci akan mengabaikan aturan dan menyerang. Di kapal lembah pedang suci, pemimpinnya adalah Raja Sejati Jian Qing. Ketika dia mendengar suara Raja Sejati Jian Chen, dia langsung mengalami dilema. Raja Sejati Jian Chen adalah ketua sekte lembah pedang suci. Sekarang dia dalam bahaya, kemungkinan besar nyawanya akan dalam bahaya. Sebagai seorang tetua dan pemimpin saat ini, dia memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan Raja Sejati Jian Chen. Namun, kelompok Raja Sejati Jian Chen dan Luoping bertarung di arena. Orang luar tidak diperbolehkan ikut campur. Ini selalu menjadi aturannya. Terlebih lagi, Raja Sejati Jian Chen telah dikalahkan. Dia sudah kehilangan muka. Jika dia ikut campur sekarang, reputasi lembah pedang suci akan benar-benar hancur. Raja Sejati Jian Qing berada dalam dilema. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kapal lain, membuatnya benar-benar meninggalkan gagasan untuk ikut campur. Saya ingin melihat siapa yang berani menyelamatkan Raja Sejati Jian Chen. Jangan salahkan saya karena kejam. Suara wanita itu datang dari kapal Istana Suci Cakrawala Giok. Nada suaranya dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Raja Sejati Jian Qing hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan menyerah pada gagasan untuk ikut campur. Dengan tingkat kultifasinya, dia bukanlah tandingan Master Sekte Istana Suci Cakrawala Giok. Bahkan jika dia ikut campur, akan sulit menyelamatkan Raja Sejati Jian Chen. Dia tidak hanya akan terluka parah, namun reputasi lembah pedang suci juga akan menjadi lebih buruk. Demi situasi keseluruhan dan keselamatannya sendiri, Raja Sejati Jian Qing hanya bisa memilih untuk tetap diam. Melihat Raja Sejati Jian Qing tidak bereaksi, para penonton melihat kembali ke arena. Raja Sejati Jian Qing, kamu pengecut. Tunggu sampai aku bebas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mencabut statusmu sebagai seorang tetua dan mengusirmu dari lembah pedang suci. Aku juga akan melumpuhkan kultifasimu dan membuatmu menjadi cacat. Melihat Raja Sejati Jian Qing tidak melakukan apapun, Raja Sejati Jian Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia hanya ingin melumpuhkannya saat ini. Tuan, cepat selamatkan saya. Jika Anda tidak muncul, saya akan benar-benar disiksa sampai mati oleh anak-anak nakal ini. Jika Anda tidak akan mencapai kembali ke programa sentuhaninya. Jika saya akan mencapai berea ketika puan oleh anak-anak nakal ini, Kata, anak-anak nakal ini. Kata, anakруш mengatakan堅 yang terper席, Kata, anak-anak nakal ini. Kata, anak-anak nakal ini akan menذukan diri ke dalam肥tar lapang. Jika saya akan menakani keadaan sem teşekkür ini. Jika aku bawa keinkaan, Jikaças美國 Jika ikusi mungkin beberapa tent 있는데wegen셔서 Warriors orang-anak getakannya. Terima kasih.